Tentu saja, jika itu adalah naga roh darah primordial yang asli, aura darah dan pembantaiannya akan berkali-kali lipat lebih kuat dari mayat iblis kuno. Bahkan bendera iblis abadi yang hitam pun berbau darah. Mayat iblis kuno pasti sangat kejam. Jika tidak dikendalikan oleh bendera iblis abadi dan tidak ada yang mengurusnya, seluruh kekaisaran Wushu Sage akan hancur berkeping-keping. Itu adalah senjata yang berbahaya, sama sekali bukan senjata yang bagus. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kedalaman penjara hitam. Tanah bergetar lebih hebat karena suara gemuruh ini. Semua orang merasakan sensasi yang memekakkan telinga. Suara gemuruh yang tajam itu seperti duri tajam yang menusup telinga mereka. Liu Yiyi, yang memiliki basis kultivasi terlemah di antara mereka, mengeluarkan teriakan kesakitan saat ini. Kakak ketujuh, kemarilah dan bantu Yiyi. Jiang Wuxi tidak memiliki banyak esensi sejati yang tersisa, jadi dia harus meminta bantuan Long Chen. Long Chen juga tahu bahwa Jiang Wuxi sedang berperan sebagai mak comblang. Long Chen mengangguk. Dia mengendalikan esensi sejatinya dan melilitkannya di tubuh Liu Yiyi. Dengan cara ini, ki iblis yang tak berujung dan raungan mengerikan dari mayat iblis kuno tidak akan menyakiti telinga Liu Yiyi. Dengan bantuan Long Chen, Liu Yiyi menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Dia tersipu dan berkata, Terima kasih, Long Chen. Long Chen menggigit bibirnya dan berkata dengan nada bercanda, sama-sama. Yiyi, lama tidak berjumpa. Kamu masih dalam tahap mencapai surga. Kamu benar-benar tidak berguna. Liu Yiyi tidak menyangka Long Chen akan memarahinya begitu dia membuka mulutnya. Kepribadiannya masih sangat menyebalkan. Namun karena omelannya, suasana canggung menjadi lebih hidup. Pada saat itu, Long San berkata, Mayat iblis kuno sangat kuat. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk melawan seorang kultifator di alam bela diri bumi tingkat keempat. Jika Jiang Wuxi menjadi ahli dalam mengendalikannya, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Kau bukan tandingannya. Sebaiknya kau mundur saja. Aku akan bertanya pada Jiang Wuxi apa yang dia inginkan. Long San benar. Serangan iblis kuno itu mengerikan. Jika Jiang Wuxi menjadi gila dan ingin mengakhiri semuanya bersama mereka, Long San tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Semua orang yakin dengan kekuatan Long San. Bahkan jika Jiang Wuxi ahli dalam mengendalikan mayat iblis kuno, dia tetap tidak akan bisa melukainya. Long Chen, sahabatku yang masih muda, kau lah yang terkuat. Jika iblis kuno menyerangmu, tolong halangi dia, kata Long San kepada Long Chen. Long Chen hanya berada di alam bela diri bumi tingkat kedua, namun dia jauh lebih kuat dibandingkan Long Yue dan yang lainnya di alam bela diri bumi tingkat ketiga. Long Chen yang lain, yang namanya sama dengan Long Chen, tersenyum kecut. Dulu dia adalah inti dari kelompok itu, tetapi dalam kelompok kultifator yang kuat ini, Long Chen telah sepenuhnya mencuri perhatiannya. Namun dia sangat yakin. Dia berkata, Sepertinya aku harus mengganti namaku. Kalau tidak, akan sangat merepotkan bagi kalian untuk saling memanggil dengan nama. Tentu saja, dia hanya bercanda. Nama yang telah ia gunakan selama lebih dari 10 tahun telah menjadi simbolnya. Tidak akan mudah untuk mengubahnya, dan akan sangat merepotkan. Akulah yang akan melindungimu. Long Chen mengangguk. Dia tidak yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi mayat iblis kuno. Dia bisa menang melawan Zhao Danchen, tetapi masih ada celah besar antara dia dan Zhao Danchen di level keempat alam bela diri bumi. Semakin kuat dia, semakin besar celah di antara setiap level. Long Chen tidak terkalahkan meskipun dia satu level lebih tinggi dari Zhao Danchen. Oleh karena itu, Long Chen, Long Yue, dan yang lainnya juga berpisah. Patua Long San melangkah maju sendirian dan datang ke depan alam iblis kuno. Di kedalaman penjara kegelapan, mayat iblis kuno mengeluarkan raungan memilukan. Ki iblis berdarah terus keluar dari penjara kegelapan. Pada saat ini, getaran tanah berubah menjadi suara sesuatu yang merangkak. Long Chen tahu bahwa mayat iblis kuno merangkak keluar dari penjara kegelapan selangkah demi selangkah. Penjara kegelapan itu besar, tetapi masih harus merangkak keluar. Dapat dilihat bahwa tubuh mayat iblis kuno itu berukuran hampir sama dengan binatang iblis kelas raja. Ular mistik air hitam dan bahkan serigala iblis pemakan matahari berukuran besar. Itu akan segera keluar. Long Chen mencium bau busuk. Itu adalah bau mayat tua. Mayat iblis kuno telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi baunya sangat kuat. Ketika semua orang menciumnya, mereka semua mengerutkan kening. Itu sungguh menjijikkan. Di luar penjara gelap, penuh dengan ki iblis yang tebal. Bahkan dengan penglihatan Long Chen dan yang lainnya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas penampakan mayat iblis kuno. Tanah berguncang. Tiba-tiba, tekanan besar datang dari depan. Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia mengedarkan ki jiwa naga dalam tubuhnya dan perasaan itu lenyap. Pada saat ini, di menki membubung ke langit, getarannya meningkat dalam kecepatan. Raungan yang mengerikan itu tepat di depan mereka. Di menki yang membubung ke langit secara bertahap mengembun menjadi sosok hitam setinggi lebih dari 20 meter. Itu muncul di hadapan Long Chen dan yang lainnya. Tubuh setinggi 20 meter. Dengan kata lain, tubuh Long Chen bahkan tidak seukuran salah satu jarinya. Dapat dilihat seberapa besar mayat iblis kuno itu. Bau busuk memenuhi udara. Long Chen memusatkan Zhen Yuan di matanya dan dengan hati-hati mengamati mayat iblis kuno itu. Itu adalah mayat yang benar-benar hitam, dan tubuhnya terbungkus kain abu-abu. Meskipun berbentuk manusia, itu tidak memiliki penampilan manusia. Di wajahnya, hidung dan matanya terpelintir bersama, dan hanya satu mata merah darah yang bisa dilihat di dahinya. Di sisi kiri wajahnya, ada mulut berdarah besar. Ki iblis hitam pekat menyelimuti tubuh iblis kuno. Kulit tubuh hitam itu tampak seperti kulit buaya. Kulitnya penuh lubang dan berlubang. Sangat jelek. Bagian atas mayat iblis kuno itu benar-benar botak, hanya beberapa halai rambut hitam kering yang berantakan di kulit kepalanya. Sungguh benda yang jelek. Tapi harus kukatakan, benda itu cukup kuat. Longchen menghela nafas setelah melihatnya sebentar. Begitu mayat iblis kuno keluar dari penjara kegelapan, ia tampak agak gelisah. Ia menggunakan satu-satunya matanya yang berwarna merah darah untuk melihat sekeliling dan mengeluarkan raungan penuh semangat seperti binatang buas. Bau darah yang pekat dan daging busuk keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah kerumunan. Langkah ringan dapat menyebabkan tanah bergetar. Getaran semacam ini sebanding dengan Zhao Danchen yang meninju tanah. Zhao Danchen cukup luar biasa dalam hal kekuatan. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat mayat iblis kuno itu. Dengan mayat iblis kuno ini, status Jiang Wuxi akan naik ke level Kaisar Beladiri. Keluarga Long akan menghadapi masalah lain jika mereka ingin mengalahkan dinasti Sagewushu. Longchen berada di pihak keluarga Long. Oleh karena itu, dia sangat takut dengan mayat iblis kuno. Yang paling penting, ia telah membunuh putra Jiang Wuxi. Bagaimana Jiang Wuxi bisa membiarkannya pergi? Untungnya, dia memiliki Long San untuk melindunginya. Ketika mayat iblis kuno keluar, ekspresi bahagia Jiang Wuxi berubah serius. Dia menggigit jarinya dan menggunakan darahnya untuk mengolesi bendera iblis abadi di tangannya. Bendera iblis abadi memancarkan cahaya merah darah yang berkabut. Ada bau khusus dalam cahaya merah darah ini. Mayat iblis kuno yang baru saja keluar dari penjara kegelapan mencium bau ini. Seperti anak kecil yang mencium bau permen. Ia pun segera tenang. Mengikuti bau bendera iblis abadi, tubuhnya yang tinggi membungkuk di depan Jiang Wuxi. Ia menatap bendera iblis abadi di tangan Jiang Wuxi dengan curiga. Mengaum. Sambil meraum, mayat iblis kuno mundur beberapa langkah dan menatap Jiang Wuxi dengan waspada. Bersikaplah baik, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Pada saat ini, Jiang Wuxi seperti seorang ayah yang baik. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dia menatap mayat iblis kuno dengan tatapan lembut. Bendera iblis abadi di tangannya berkibar lembut. Gelombang cahaya merah darah melonjak keluar dari rune misterius itu. Seperti aliran air, ia mengalir menuju mayat iblis kuno dan dengan cepat melilit kepalanya. Kepala iblis kuno panjangnya hampir 1,5 meter. Cahaya merah darah yang berantakan itu dengan cepat memasuki kepala iblis kuno dan berubah menjadi rune yang sama dengan bendera iblis abadi. Ketika rune ini terbentuk sepenuhnya, Longchen merasakan aura iblis kuno langsung berubah. Dari iblis yang ganas, ia menjadi boneka yang bisa dikendalikan. Proses ini selesai dalam waktu yang sangat singkat. Prosesnya sangat sederhana. Jiang Wuxi menggunakan bendera iblis abadi untuk mengendalikan mayat iblis kuno. Ketika mata iblis kuno menunjukkan ekspresi menyerah, Jiang Wuxi tahu bahwa ia telah berhasil. Pada saat ini, ia sangat bahagia. Ia telah menunggu momen ini sepanjang hidupnya. Dia tertawa gila. Mayat iblis kuno itu terus membungkuk dan berbaring di depannya. Ia tidak bergerak dan patuh seperti anak anjing. Melihat pemandangan ini, orang-orang lain di daerah iblis kuno semuanya tertawa terbahak-bahak. Apakah kau berhasil? Hebat sekali. Selamat, Raja Iblis. Sejak hari ini, wilayah iblis kuno kita adalah kekuatan nomor satu dari dinasti Dewa Wushu Sagi. Raja Iblis juga telah menjadi pusat kekuatan nomor satu dari dinasti Dewa Wushu Sagi. Nomor satu di wilayah iblis kuno, nomor satu di dunia. Setiap orang di antara mereka begitu gembira, hingga hal itu terlihat jelas di wajah mereka. Long Chen sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasa bahwa rencana Long Yue untuk bersekutu dengan Jiang Wuxi akan gagal. Jiang Wuxi benar-benar gila. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun, dan Long Yue juga musuhnya. Bagaimana dia bisa terus bertahan? Setelah berhasil mengendalikan mayat iblis kuno, Jiang Wuxi tidak dapat menahan rasa ingin tahu seberapa kuat mayat itu. 632 Mayat iblis kuno adalah harta karun paling misterius di area iblis kuno. Bendera iblis abadi dirancang untuk mengendalikan mayat iblis kuno. Setelah waktu yang singkat, mayat iblis kuno sepenuhnya berada di bawah kendali Jiang Wuxi. Long San, yang ada di depan mereka, tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Setelah Jiang Wuxi berhasil, tatapan dinginnya beralih menatap Long San. Bagaimana menurutmu, senior dari keluarga Long? Apakah kamu di sini untuk mencuri mayat iblis kuno dari daerah iblis kuno? Matanya berbinar dan nadanya sedikit agresif. Long San menyipitkan matanya dan berkata, Tentu saja tidak. Itu milik wilayah iblis kuno. Aku tidak bisa menyentuhnya. Jiang Wuxi tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu tahu banyak tentang daerah iblis kuno. Aku hanya mendengar sedikit tentangnya. Jiang Wuxi, aku akan langsung ke intinya. Karena kau memiliki mayat iblis kuno, kau memiliki kemampuan bertarung tingkat keempat dari alam bela diri bumi. Kau telah ditekan oleh Kaisar bela diri sepanjang tahun, jadi kau pasti sangat membencinya. Jiang Wuxi memotongnya, Apakah kau mengatakan bahwa kau ingin bekerja sama denganku untuk menghadapi Sao Uji? Kau benar, orang yang paling ingin kubunuh adalah Sao Uji. Karena kau, keluarga Long memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan wilayah iblis kuno. Tentu saja kita bisa bekerja sama, tetapi aku punya syarat. Jika kau tidak bisa memenuhinya, kita tidak akan bisa bekerja sama. Jiang Wuxi langsung ke inti permasalahan. Apa syaratmu? Wajah Long San dingin. Dia bisa menebak apa yang akan dikatakan Jiang Wuxi. Jiang Wuxi tertawa sebentar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan berjalan ke sisi mayat iblis kuno. Kemudian, dia berkata, Syarat kerjasama kita sangat sederhana. Aku menginginkan nyawa Long Chen. Tentu saja, Long Chen lah yang membunuh puteraku, Jiang Wuxeng. Jika kau memberikan nyawanya kepadaku, aku, Jiang Wuxi, akan segera bekerja sama dengan keluarga Longmu dan memusnahkan Liga Beladiri. Seperti yang diharapkan Long San. Long Yue dan yang lainnya marah. Long Yue berkata, Kakek, sepertinya kita tidak bisa bekerja sama. Ayo kembali. Tidak mungkin menukar nyawa Long Chen dengan kerjasama ini. Di pihak naga, tidak ada yang akan menyetujuinya. Tentu saja, Long Chen juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Beberapa naga adalah saudara baik yang menghargai persahabatan. Tidak ada yang akan mengkhianati saudara-saudari mereka. Bagi Long San, Long Chen adalah seorang dermawan besar yang telah menyelamatkan keluarga Long dari negeri jiwa-jiwa mati. Selain itu, dia adalah seorang pemuda dengan potensi besar. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada Long Chen hanya demi Jiang Wuksi. Jadi, dia menolak dengan dingin dan tegas, sepertinya tidak ada kemungkinan kerjasama di antara kita. Selamat tinggal. Dengan itu, Long San bersiap untuk bergerak menuju Long Chen. Sudah waktunya untuk kembali ke masa perang. Namun, tepat pada saat ini, suara dingin Jiang Wuksi terdengar. Tunggu. Jiang Wuksi mencibir dan melambaikan bendera iblis abadi di tangannya. Terlepas dari apakah ada kemungkinan untuk bekerja sama atau tidak, Long Chen harus tetap di sini hari ini. Aku, Jiang Wuksi, akan mengambil nyawa siapapun yang berani melindunginya. Siapapun yang berani menguji kekuatan mayat iblis kuno harus menghentikanku. Dengan itu, di bawah kendali spanduk iblis abadi, mayat iblis kuno tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Di bawah kendali Jiang Wuksi, tubuhnya menyusut dengan cepat. Segera, tingginya hampir sama dengan Jiang Wuksi. Tubuhnya menjadi berkali-kali lebih padat. Pada saat yang sama, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Aura yang mengerikan terpancar dari mayat iblis kuno. Huhu, mayat iblis kuno itu membuka mulutnya yang berdarah dan terengah-engah. Satu-satunya mata redup di wajahnya berubah menjadi merah darah. Aura berdarah terpancar dari tubuhnya sekali lagi. Apakah kamu ingin bertarung? Long San mencibir. Sebagai seorang senior seni bela diri, dia tidak takut dengan mayat iblis kuno. Tingkat kultifasi Long San yang sebenarnya adalah tingkat kelima dari alam bela diri bumi. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan kekuatan tempurnya saat ini. Begitu dia pulih, bahkan jika Jiang Wuksi dapat mengendalikan mayat iblis kuno dengan sempurna, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Long San. Siapapun yang berani menghentikan Long San, aku akan mengambil nyawanya. Wajah Jiang Wuksi dipenuhi dengan kesombongan. Dia melambaikan spanduk iblis abadi di tangannya dan mayat iblis kuno itu langsung menerkam ke arah Long San. Di bawah kakinya, sebuah lubang besar terbentuk di tanah kuning. Long San tiba-tiba merasakan aura yang menyesakan mengunci tubuhnya. Di dunianya, satu-satunya yang tersisa adalah mayat iblis kuno yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Tubuh iblis kuno itu membesar di matanya, dan Long San benar-benar merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu seperti seekor domba bertemu seekor singa. Hal ini membuat Long San mengerti bahwa kesenjangan antara setiap level alam bela diri bumi sangat besar. Mayat iblis kuno terlalu kuat baginya. Begitu kuatnya sehingga Long San tidak bisa menahannya. Kau sedang mencari kematian. Untungnya, saat ini, Long San berdiri di depan mayat iblis kuno, menghalangi jalannya. Long San menghela napas lega. Ia merasa kulit kepalanya mati rasa dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Long San, ada apa? Liu Yi buru-buru bertanya dengan khawatir. Matanya yang jernih perlahan dipenuhi kecemasan. Dapat dilihat bahwa gadis ini sungguh peduli padanya. Saya baik-baik saja. Long San menggelengkan kepalanya. Saat ini, Long San sudah mulai bertarung dengan mayat iblis kuno. Long Chen buru-buru bertanya, Kakak, sepertinya senior tua itu belum pulih. Apakah berbahaya baginya untuk bertarung? Long Yue tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Long Chen hanya bisa mengkhawatirkan situasi pertempuran. Mayat iblis kuno hanya memiliki kekuatan tubuhnya. Hanya kekuatan tubuhnya saja yang dapat melawan Long San, yang berada di tingkat keempat alam bela diri bumi. Dapat dilihat seberapa kuat iblis kuno saat masih hidup. Kekuatan murni tubuhnya cukup mengerikan. Setiap kali dia meninju, udara akan meledak. Jika dia menghantam tanah, itu akan cukup untuk menyebabkan gempa bumi yang besar. Long San tidak berani melawannya dengan mudah. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Lima naga menghancurkan langit. Lima naga penghancur langit di tangan Long San memiliki cita rasa yang berbeda. Lima naga dewa langsung menjerat mayat iblis kuno dan mencekiknya dengan ganas. Merusak Long San mengeluarkan raungan yang keras. Suara gesekan yang tajam terdengar dari cakarnya dan mayat iblis kuno. Pertarungan ini mirip dengan pertarungan antara Long Chen dan Zhao Dan Chen. Akan tetapi, tubuh mayat iblis kuno bahkan lebih kuat daripada tubuh pertempuran emas. Klang-klang-klang Keduanya berpapasan. Long San langsung berlari ke belakang mayat iblis kuno. Saat ini, tubuh iblis kuno memiliki beberapa luka dalam, begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Namun, Long Chen terkejut saat mengetahui tidak ada darah di tubuh iblis kuno. Yang lebih penting, luka yang disebabkan oleh Long San perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemampuan pemulihan yang mengerikan. Long Chen bahkan lebih takut pada mayat iblis kuno. Jika ini terus berlanjut, aku tidak tahu apakah senior Long bisa bertahan. Yang paling kurang darinya saat ini adalah waktu untuk memulihkan diri. Daya tahan bertarungnya sangat rendah. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Memikirkan hal ini, Long Chen mengerutkan kening. Di tengah pertempuran, Long San juga sedikit mengernyit. Bagaimana, mayat iblis kuno telah memberimu kejutan besar? Di sisi lain, Jiang Wuxi tertawa lebih gila lagi sambil melambaikan spanduk iblis abadi di tangannya. Jejak kekuatan mengalir dari spanduk iblis abadi ke tubuh mayat iblis kuno. Jiang Wuxi sangat puas dengan kekuatan mayat iblis kuno. Itu benar-benar terlalu kuat. Jika lelaki tua misterius ini saja kesulitan menghadapinya, maka Marsial Monarch Zhao Wuji mungkin akan berada dalam situasi yang sama. Dia, Jiang Wuxi, akhirnya memiliki hak untuk berdiri sejajar dengan Marsial Monarch. Ketika dia memikirkannya, rasanya seperti mimpi. Long Chen harus dibunuh. Junior dengan potensi besar ini adalah ancaman terbesar bagi Jiang Wuxi. Selama Long Chen belum mati, Jiang Wuxi tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kekuatan mayat iblis kuno tidak ada habisnya. Jiang Wuxi terus mengendalikannya, beradu dengan Long San berulang kali. Pertarungan yang mengguncang bumi ini jauh lebih mengerikan daripada pertarungan Long Chen sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya berhamburan. Jiang Wuxi takut Long San akan menyerangnya secara diam-diam, jadi dia juga bersembunyi jauh. Dia bersandar di dinding gunung dan mengawasi kelompok Long Chen dengan waspada. Para ahli dari wilayah iblis kuno mengepung Jiang Wuxi. Kecuali mereka pergi ke belakang Jiang Wuxi, akan sulit untuk menyelinap ke arahnya. Long Chen dan yang lainnya semuanya terekspos ke Jiang Wuxi. Jika Long Chen mencoba menyelinap ke arah mereka, Jiang Wuxi dapat segera membalikkan mayat iblis kuno untuk menyelamatkan mereka. Mata semua orang terfokus pada pertempuran antara Long San dan mayat iblis kuno. Long San jauh lebih lincah dan cepat daripada mayat iblis kuno. Namun, mayat iblis kuno memiliki serangan yang lebih kuat dan pertahanan fisik yang lebih kuat. Long San tidak berani melawannya secara langsung, jadi dia hanya bisa menyeretnya keluar. Monster ini sangat kuat. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Long San merenung sambil bertarung. Perasaan yang diberikan mayat iblis kuno kepadanya mirip dengan yang dirasakan kaisar bela diri Zhao Wuxi. Faktanya, kekuatan tubuh iblis kuno bahkan lebih mengerikan. Tulang-tulang tuanya mungkin akan hancur jika terkena serangannya. Sepertinya saya hanya bisa mengambil risiko. Mayat iblis kuno hanya tahu cara menggunakan pukulan dan tendangan sederhana, tetapi serangan ini dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Pertarungan terus berlanjut. Pada saat ini, Long San menggunakan keterampilan bertarungnya untuk sekali lagi menggunakan Five Dragons Suttering the Heavens untuk menyerang mayat Ancient Demon. Dalam serangan pertama, Long San dan mayat Ancient Demon sama-sama mundur. Wajah Long San sedikit pucat karena benturan, sementara mayat Ancient Demon berguling-guling di tanah beberapa kali. Setelah dipukul mundur, Long San tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan paksa menekan kidarah yang melonjak di tubuhnya dan bergegas maju, menyerang Jiang Wuxi dengan Nine Heavens Absolute Kill. 633. Sembilan naga ilahi melesat ke arah mayat iblis kuno. Sebelum mayat iblis kuno bisa menghindar, sembilan naga ilahi melilit tubuhnya seperti bilah pedang. Tubuh iblis kuno teriris dan suara tajam yang menusuk telinga bisa terdengar. Aliran cahaya merah muncul dari luka-luka mayat iblis kuno. Ini adalah serangan terkuat yang pernah digunakan Long San pada mayat iblis kuno saat dia terluka. Mayat iblis kuno mengeluarkan gelombang jeritan. Dapat dilihat bahwa bahkan dengan mayat seperti itu, di bawah serangan kuat esensi sejati Long San dari tingkat keempat alam bela diri bumi, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan jeritan. Namun, Long Chen masih mengerutkan kening. Kulit mayat iblis kuno itu mengerikan. Setidaknya 10 kali lebih keras dari tubuh emas Zhao dan Chen. Cakar naga pemecah jiwa Long Chen hanya bisa meninggalkan banyak luka di kulit mayat iblis kuno. Akan tetapi, tidak ada satupun luka yang berakibat fatal. Pada saat itu, mayat iblis kuno menahan rasa sakit dan meninju ke arah Long San. Long San buru-buru menarik cakar naga pemecah jiwanya dan menggunakan lengannya untuk memblokir serangan itu. Kekuatan besar mendarat di lengan Long San dan langsung merobek pakaiannya. Daging dan darah di lengannya retak oleh pukulan itu. Of! Long San memuntahkan setegup darah dan mundur dengan wajah pucat. Dia terhuyung-huyung di tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Tubuh iblis kuno dipenuhi banyak luka. Pada saat itu, ia meringkup dan mengeluarkan raungan kesakitan. Ia tidak bergerak untuk sementara waktu. Namun, dapat dilihat bahwa luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, ada terlalu banyak luka dan butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Hasil pertempuran ini tampaknya merupakan situasi yang merugikan kedua belah pihak. Mayat iblis kuno mampu bertarung melawan Long San sejauh ini hanya dengan tubuh fisiknya. Sungguh mengerikan. Long San menatapnya dengan dingin. Long San sudah tua. Ukulan dari mayat iblis kuno telah melukainya. Luka-luka di usianya tidak mudah untuk disembuhkan, tetapi mayat iblis kuno berbeda. Luka-lukanya seharusnya dapat pulih dalam waktu setengah hari. Oleh karena itu, mayat iblis kuno lebih kuat daripada Long San. Ada sedikit kekhawatiran di mata Long San. Long San memuntahkan seteguk darah dan segera menyekanya. Raut wajahnya segera kembali normal. Melihat mayat iblis kuno yang berlumuran darah, dia menoleh ke Jiang Wuxi yang kebingungan dan berkata, Raja Iblis, sepertinya dengan kehadiranku di sini, mustahil bagimu untuk membunuh Long Chen. Aku baru saja mendapatkan mayat iblis kuno. Apakah kau ingin menghancurkannya dengan tanganku? Jika Long San mengerahkan segenap tenaganya, bahkan jika ia tidak dapat menghancurkan mayat iblis kuno sepenuhnya, ia masih dapat membuatnya kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Mayat iblis kuno milik Jiang Wuxi terutama digunakan untuk menghadapi Sao Hu Ji. Akan sia-sia jika ia menyianyikannya untuk Long San. Ekspresi Jiang Wuxi terus berubah. Keputusannya sebelumnya adalah membunuh Long Chen jika mayat iblis kuno dapat meraih kemenangan telak. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, mayat iblis kuno paling-paling hanya akan menang sedikit. Selain itu, dia tidak tahu trik apa lagi yang dimiliki Long San. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat keputusan dalam hatinya tanpa daya. Kita sudah mulai bertarung. Tidak ada lagi kemungkinan untuk bekerja sama. Pergilah. Wilayah iblis kuno ini adalah wilayah kita. Kita akan bertemu di medan perang di masa depan. Aku ingin melihat siapa yang akan menjadi pemilik pengadilan Suci Shen Wu pada akhirnya. Di antara ketiga kekuatan itu, Kaisar Beladiri Zhao Hu Ji masih kuat dan misterius, dan Jiang Wuxi tampaknya lebih kuat daripada Long San dengan mayat iblis kuno. Pihak Long San tampaknya yang paling lemah. Jiang Wuxi telah mengatakan apa yang ingin dia katakan, tetapi kata, enyahlah, membuat semua orang sangat tidak senang. Karena kamu, Kaisar Iblis, tidak tahu apa yang baik untukmu, kami akan pergi dulu. Ekspresi Long San agak tidak senang. Dia tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya, Long Chen tahu bahwa organ dalamnya telah terluka. Setelah terperangkap di batu raksasa begitu lama, tubuhnya pasti mengalami banyak kerusakan. Tujuan perjalanan hari ini telah tercapai, jadi semua orang siap untuk berangkat. Tidak mungkin bagi Liu Yi Yi dan Raja King Li untuk tetap berada di daerah iblis kuno. Jiang Wuxi, yang telah kehilangan lengannya, menatap mereka dengan sedikit malu dan berkata, apakah kalian bersedia ikut denganku? Kalimat ini mewakili pilihannya saat ini. Long Yue tersenyum, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Meskipun dia masih menyimpan dendam yang besar terhadap Jiang Wuxi, Raja King Li tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di daerah iblis kuno. Jika dia pergi ke tempat lain, tanpa perlindungan para naga, dia mungkin akan berakhir dalam tragedi. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Aku, Liu Yi Yi melihat semua ini dengan gembira. Kehidupan yang diinginkannya akan segera terwujud. Meskipun sudah agak terlambat, dia semakin menghargainya. Jiang Wuxi telah membuat pilihannya. Tidak seorang pun menghentikannya. Sulit bagi Long Chen untuk mengatakan apapun tentang ini. Sekarang Long San terluka, dia hanya bisa kembali ke markas orang-orang perang dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau begitu, mari kita semua kembali, kata Long Yue dengan ekspresi normal. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi sekali lagi. Serangkaian ledakan terdengar di sisi Jiang Wuxi. Semua orang segera menoleh. Sebelumnya, untuk mencegah orang-orang seperti Long San atau Long Chen, yang dapat mengalahkan Jiang Wuxi, menyergapnya selama pertempuran, Jiang Wuxi bersembunyi di balik tembok gunung. Dia telah memperhatikan gerakan dari dua orang yang dapat menjadi ancaman baginya, tetapi apakah itu Jiang Wuxi atau Long Chen, mereka berdua telah mengabaikan satu orang. Pada saat ini, dua lampu emas menembus kepala Jiang Wuxi. Kedua lampu emas yang menyala ini adalah yang paling dikenal Long Chen. Itu adalah mata emas penghancur milik Zhao Dan Chen. Oh tidak, aku lupa tentang Zhao Dan Chen. Long Chen terkejut. Dia telah mengalahkan Zhao Dan Chen dan hendak membunuh Zhao Dan Chen. Dia tidak menyangka bahwa mayat iblis kuno akan tiba-tiba muncul dan Long Chen akan tumbuh lebih besar. Zhao Dan Chen, yang sedang sekarat, telah melupakannya. Sekarang, Zhao Dan Chen muncul di dinding gunung di atas kepala Jiang Wuxi dan bergegas turun. Perhatian Jiang Wuxi tertuju pada Long San. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di atasnya. Long Chen telah meremehkan kecepatan pemulihan Zhao Dan Chen. Ia berpikir bahwa bahkan jika Zhao Dan Chen tidak mati, ia akan mati. Bagaimanapun, Long Chen telah menghancurkan salah satu lengannya. Ia tidak menyangka bahwa kemampuan pemulihan tubuh pertempuran emasnya akan begitu kuat. Selama pertempuran antara Long San dan mayat iblis kuno, Zhao Dan Chen pasti berlari ke puncak tembok gunung. Kemudian, ketika Jiang Wuxi ceroboh, dia melompat turun dan menggunakan keterampilan uniknya, mata emas penghancur. Kedua serangan itu muncul satu demi satu, mengarah ke Jiang Wuxi yang berada di tengah. Jiang Wuxi menghela nafas lega, tetapi dia tidak bisa bertahan melawan mereka. Dia hanya bisa menghindari satu dari dua cahaya emas itu, sementara yang lain melesat langsung ke dadanya. Cahaya emas ini langsung meledakan lubang besar di dadanya, meninggalkan lubang berdarah di dagingnya. Cedera serius seperti itu membuat Jiang Wuxi menjerit kesakitan. Seluruh dadanya patah, bahkan paru-parunya terbuka. Darah mengalir ke seluruh tanah. Para pengikut daerah iblis kuno juga terkejut. Zhao Dan Chen telah bersiap sejak lama. Bagaimana mungkin dia membiarkan Jiang Wuxi melarikan diri? Setelah mengaktifkan Golden Eye of Annihilation, dia menggunakan satu-satunya lengannya yang tersisa untuk melakukan Golden Heavy Punk. Dia bergegas ke belakang Jiang Wuxi, yang terluka parah, dan meninjunya dari belakang. Jiang Wuxi batuk setegup darah dan jatuh ke tanah. Wajahnya sepucat kertas. Dalam sekejap mata, dia berada di ambang kematian. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan Zhao Dan Chen sama sekali. Zhao Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Dan Chen tertawa dan menyambar bendera iblis abadi dari tangan Jiang Wuxi. Meskipun dia kehilangan lengannya, dia masih memiliki tubuh pertempuran emas. Bahkan serangan dari alam bela diri bumi tingkat kedua tidak dapat melukainya. Pada saat ini, setelah Zhao Dan Chen mengambil bendera iblis abadi, dia dengan gila-gilaan keluar dari pengepungan. Tidak ada seorang pun di daerah iblis kuno yang dapat menghentikannya. Pada saat ini, dia dengan cepat melambaikan bendera iblis abadi di tangannya. Mayat iblis kuno benar-benar mematuhi perintahnya dan meraung ke arahnya. Setelah membiasakan diri dengannya, dia tahu cara menggunakan bendera iblis abadi. Sementara Long San dan yang lainnya sedang berbicara, Zhao Dan Chen pergi ke belakang Jiang Wuxi dan merampas bendera iblis abadi dari tangannya, mengendalikan mayat iblis kuno. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa ini akan terjadi. Namun, begitulah adanya, hal itu terjadi. Jiang Wuxi sudah diambang kematian. Dia mungkin sudah kehilangan kesadaran. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dia, yang baru saja mendapatkan mayat iblis kuno, akan mengalami kejadian tragis seperti itu. Seolah-olah dia telah jatuh dari surga ke neraka. Long San juga menyadari keseriusan situasi. Ini semua salahnya. Dia tidak membunuh Zhao Dan Chen sejak awal, memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidak hanya itu, dia juga melakukannya dengan cara yang sangat indah. Zhao Dan Chen mengendalikan mayat iblis kuno. Orang-orang dari wilayah iblis kuno tidak berani menghalanginya. Zhao Dan Chen telah menyerang secara diam-diam dan melukai Jiang Wuxi. Baru saat itulah dia memiliki kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Saat dia memegang bendera iblis abadi di tangannya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Saat ini, tubuhnya ditutupi dengan bekas luka besar dan kecil, tetapi beberapa sudah berkeropeng. Sebagian besar bekas luka masih ada. Dia telah melakukan beberapa gerakan keras, dan saat ini, semua luka ini berdarah, menyebabkan seluruh tubuhnya meneteskan darah. Namun, itu juga cukup ganas. Di bawah kendali Zhao Dan Chen, mayat iblis kuno itu bergegas ke sisi Zhao Dan Chen. Kemudian, tubuh mayat iblis kuno itu tiba-tiba membesar hingga persis sama seperti saat pertama kali muncul. Tubuh raksasa ini mengjulang tinggi di atas mereka, auranya yang mengerikan membuat tidak seorang pun berani bertindak gegabuh. Mengaum. Mayat iblis kuno itu meraum dan memegang Zhao Dan Chen di telapak tangannya. Kemudian, mayat itu mengangkatnya tinggi-tinggi. Zhao Dan Chen berdiri di telapak tangannya, mengendalikan mayat iblis kuno itu untuk mundur beberapa langkah. Kemudian, mayat itu menyapukan pandangannya ke kerumunan di bawah. 634. Raja iblis telah mengabaikan Zhao Dan Chen, yang menyebabkannya terluka parah dan hampir mati. Saat ini, setengah dari orang-orang di daerah iblis kuno telah mengepung raja iblis. Mereka gelisah seperti semut di wajan panas, melemparkan segala macam ramuan ajaib ke arah raja iblis. Dua orang suci iblis agung dan raja iblis yang tersisa meraum marah kepada Zhao Dan Chen. Zhao Dan Chen, dasar pria hina. Beraninya kau menyerang dari samping. Beraninya kau menyakiti raja iblis dari wilayah iblis kuno dan mencuri mayat iblis kuno kami. Kau pantas mati. Tidak banyak orang yang tahu tentang mayat iblis kuno. Bahkan Kaisar bela diri tidak mengetahuinya. Hanya para petinggi wilayah iblis kuno dan generasi tua seperti Long San yang mengetahuinya. Wilayah iblis kuno telah menyembunyikan mayat iblis kuno begitu lama. Siapa yang mengira bahwa itu akan menguntungkan Zhao Dan Chen hari ini? Mata mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Jelas, mereka tidak dapat mempercayai fakta ini. Pada saat ini, kedua orang suci iblis agung menyerang Zhao Dan Chen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Zhao Dan Chen hanya tersenyum dingin dan mengendalikan bendera iblis kuno di tangannya. Mayat iblis kuno mengulurkan lengannya dan menyapu ke arah kedua orang suci iblis agung. Meskipun tidak mengenai kedua orang suci iblis agung, angin yang bertiup kencang tetap membuat mereka terpental. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, mereka dapat melihat bahwa wajah mereka pucat. Mereka saling menatap tanpa daya. Mereka tahu bahwa mereka pasti kalah kali ini. Raja iblis tidak sadarkan diri. Di wilayah iblis kuno, siapa yang bisa menandingi Zhao Dan Chen? Meskipun Zhao Dan Chen masih berlumuran darah dan lengannya tidak terlihat, dia, yang merasuki mayat iblis kuno, langsung berubah menjadi keberadaan yang menakutkan. Sial, orang ini benar-benar lolos dari kematian. Long Chen sangat tertekan. Zhao Dan Chen telah mengendalikan mayat iblis kuno. Ini adalah masalah besar. Jika dia tidak segera menyelesaikannya, kemungkinan besar akan menimbulkan lebih banyak masalah. Long San dan dia saling berpandangan. Long San buru-buru berkata, bantu mereka pergi dulu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melihat apakah aku bisa mengalahkan Zhao Dan Chen. Long Chen tidak sebanding dengan mayat iblis kuno. Ide Long San adalah yang terbaik. Lagi pula, dengan Long Chen dan yang lainnya di sini, Long San memiliki beberapa keraguan. Dia takut mayat iblis kuno akan menyerang mereka untuk mengancamnya. Long Chen tidak punya pilihan selain mengangguk. Bagaimanapun juga, kehidupan semua orang adalah yang terpenting. Jangan lari lagi. Akulah yang seharusnya lari. Tepat saat itu, suara dingin Zhao Dan Chen terdengar dari langit. Pada saat ini, ekspresi kegembiraan Zhao Dan Chen telah menjadi sangat tenang, bahkan sangat tenang. Ini adalah tatapan yang sangat dingin. Tatapannya menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat di Long Chen. Hari ini, aku kalah darimu, dan kau telah memotong salah satu lenganku. Saat kita bertemu lagi, aku akan menggunakan keempat anggota tubuhmu untuk memberi penghormatan pada lenganku. Setelah berkata demikian, Zhao Dan Chen mengabaikan orang-orang aliansi Wushu di kejauhan dan mengendalikan mayat iblis kuno agar pergi secepat mungkin. Meskipun tindakannya telah menyelamatkan Long Chen dan yang lainnya dari banyak masalah, Long Chen juga tahu bahwa lebih banyak masalah akan muncul karena kepergiannya. Zhao Dan Chen masih terluka parah. Terlebih lagi, mayat iblis kuno tidak dalam kondisi baik setelah bertarung dengan Long San. Jika dia menjadi gila sekarang, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Zhao Dan Chen telah kalah sekali, jadi dia tidak mampu untuk kalah lagi. Dia akan kembali untuk memulihkan diri. Saat dia pulih, dia akan mampu mengendalikan sepenuhnya mayat iblis kuno dan melepaskan kekuatan yang bahkan Long San tidak akan mampu menahannya. Namun, Long San tidak memiliki Zhao Dan Chen. Jika Zhao Dan Chen bersikeras melarikan diri, Long San tidak akan dapat mengejarnya dengan tubuhnya yang terluka saat ini. Bahkan jika dia berhasil menyusul, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kata-kata terakhir Zhao Dan Chen ditujukan kepada Long Chen. Setelah dia pergi, Long Chen merasakan tekanan. Aliansi Wushu memiliki kaisar bela diri, Zhao Wuji. Sekarang, mereka telah menambahkan Zhao Dan Chen yang dapat mengendalikan mayat iblis kuno. Dengan cara ini, Long San tidak akan dapat menghentikan mereka sama sekali. Rencana awal mereka harus diubah sekarang. Bumi bergemuruh dan mayat iblis kuno itu pun lenyap dengan cepat. Sosok Zhao Dan Chen pun lenyap sepenuhnya. Dia selamat hari ini, jadi pasti akan lebih sulit untuk menghadapinya di masa mendatang. Semua orang saling memandang dan terdiam. Tekanan untuk bertahan hidup ada di depan mata setiap orang. Hal ini terutama karena aku tidak membunuh Zhao Dan Chen sepenuhnya. Mayat iblis kuno lebih berbahaya di tangannya daripada di tangan Jiang Wuxi. Kata Long Chen dengan rasa bersalah. Jika bukan karena tubuh emas Zhao Dan Chen, Long Chen pasti sudah membunuhnya. Kakak ketujuh, jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa memikirkan ini. Bahkan Jiang Wuxi pun terbunuh olehnya. Apalagi yang bisa kita lakukan. Yang terpenting sekarang adalah kembali ke orang-orang perang dan memulihkan diri. Long Yue menatap Long San dan berkata, Kakek, kamu pasti terluka. Long San menganggup dan berkata, Aku sudah tua dan tidak berguna. Aku masih memiliki banyak luka tersembunyi yang tidak dapatku perbaiki. Tanpa bantuan obat yang ampuh, akan sulit bagiku untuk pulih ke alam bela diri bumi LF-5. Setelah pertempuran hari ini, aku bahkan tidak dapat mempertahankan kekuatan bertarung alam bela diri bumi LF-4. Long San adalah jimat pelindung mereka. Jika sesuatu terjadi padanya, tamatlah riwayat mereka. Mendengar ini, semua orang semakin khawatir. Pada saat itu, Jiang Wuxi melihat situasi Jiang Wuxi. Ayo kita pergi dan melihat-lihat, kata Long Yue. Dia tahu bahwa Jiang Wuxi masih peduli dengan saudaranya. Jiang Wuxi menganggup. Saat mereka tiba di daerah iblis kuno, suasananya sangat menyedihkan. Tidak ada yang peduli dengan Jiang Wuxi lagi. Setelah beberapa saat, Jiang Wuxi kembali dan berkata, Dia tidak dalam bahaya untuk saat ini, tetapi dia butuh waktu lama untuk pulih dari luka seriusnya. Daerah iblis kuno akan benar-benar sunyi. Saya harap aliansi Wuxi tidak akan menyerang mereka dan membiarkan mereka hidup. Seorang kaisar bela diri tidak sesempit itu. Dia ingin berurusan dengan kita. Dia tidak peduli dengan Jiang Wuxi, kata Long Yue acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita kembali ke orang-orang perang. Kelompok itu dibagi menjadi dua atau tiga kelompok. Setelah bersiap beberapa saat, mereka pergi ke arah orang-orang perang. Jiang Wuxi bersama Ratu King Li dan putrinya, sementara Long Chen bersama kelompok lain. Meskipun Jiang Wuxi telah kehilangan lengannya, dia telah membuat keputusannya sendiri. Sekarang dia memiliki seseorang untuk menemaninya, Long Chen senang untuknya. Adapun Long Yue, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Long Chen tahu bahwa dia pasti menyimpan dendam di hatinya. Beberapa hari kemudian, Long Chen dan yang lainnya tiba di daerah orang-orang perang. Apa yang terjadi di gerbang wilayah iblis kuno telah tersebar ke seluruh dunia. Lei Zhen, Lan Linger, Qi Ying, dan yang lainnya yang tinggal bersama orang-orang perang sudah tahu apa yang telah terjadi. Itu penuh dengan liku-liku. Long Chen telah mengalahkan Zhao dan Chen, yang merupakan hal yang sangat memukau. Namun, dibandingkan dengan hal-hal lain, itu agak dibayangi. Kecenderungan umum dunia telah berubah dalam sekejap. Karena hilangnya mayat iblis kuno, wilayah iblis kuno telah kehilangan kualifikasi untuk mendominasi. Aliansi Wuxi memiliki dua ahli di tingkat keempat alam bela diri bumi. Sedangkan untuk naga, mereka memiliki Long San, yang memiliki kemampuan bertarung di tingkat keempat alam bela diri bumi. Secara umum, kekuatan aliansi Wuxi masih lebih unggul. Karena kemunculan Long San, aliansi Wuxi tentu tidak akan membiarkan naga pergi. Di utara Wuxi Sage, kekuatan yang relatif menakutkan telah berkumpul. Long San, yang memiliki kemampuan bertarung di level keempat alam bela diri bumi, tiga prajurit di level ketiga alam bela diri bumi, termasuk Long Chen, yang dapat mengalahkan Zhao dan Chen, dan banyak prajurit di level pertama atau kedua alam bela diri bumi. Dalam hal kemampuan bertarung tingkat tinggi, naga hampir sama dengan aliansi Wuxi. Namun satu-satunya penyesalan adalah mayat iblis kuno. Mayat iblis kuno tampaknya telah menyelimuti kepala suku naga dalam kabut tebal. Long Chen lebih memahami situasi Long San. Cedera yang dideritanya lebih serius daripada yang ditunjukkannya. Pada dasarnya, butuh waktu lama baginya untuk pulih. Mustahil baginya untuk mencapai level kelima dari alam bela diri bumi. Bahkan level keempat dari alam bela diri bumi akan sulit dipertahankan. Setelah tiba di orang-orang perang, Long Yue mulai dengan gugup mengumpulkan ramuan spiritual. Dengan jaringan informasi Red Soul yang besar, pengumpulan ramuan spiritual dilakukan dengan tertib. Namun, tidak mudah untuk mengumpulkan cukup banyak. Terjadi konflik besar antara naga dan aliansi Wuxi di gerbang daerah iblis kuno. Long San dan yang lainnya bersikap sombong di kota Kaisar Wu. Martabat aliansi Wuxi telah ditantang. Tidak seorang pun percaya bahwa aliansi Wuxi akan menanggung penghinaan sebesar itu. Jika Zhao Wuji melihat lengan Zhao dan Chen yang patah, dia mungkin bisa menanggungnya. Badai akan segera datang. Tetapi mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, jadi semua orang mengerutkan kening. Setelah kembali ke pasukan perang, Long Chen dan yang lainnya pertama-tama bertemu dengan Lei Zhen dan yang lainnya. Mereka mengobrol sebentar dan beristirahat selama beberapa hari. Kemudian mereka berkumpul dan mulai membahas rencana selanjutnya. Sebagai orang tertua, Long San juga merupakan orang terkuat di sini, jadi dia berkata, misi saya adalah memulihkan diri dengan baik. Saya sarankan agar semua orang tinggal di sini untuk sementara waktu dan jangan keluar. Kami memiliki banyak jenius muda yang luar biasa di sini, semakin lama kita menunda, semakin menguntungkan bagi kita. Sesungguhnya, satu-satunya strategi yang dapat digunakan naga adalah menunda. Ada pun para jenius muda, yang paling penting tentu saja Long Chen. Namun, semua orang tahu bahwa dengan kekuatan puncak kaisar bela diri Zhao Wuji, Long Chen hanya dapat dianggap sebagai ahli muda. Masih ada celah besar antara dirinya dan para ahli super yang memiliki fondasi selama puluhan tahun. Tidak cukup waktu bagi Long Chen untuk melewati celah itu. Berkultivasi dan menjadi lebih kuat adalah satu-satunya solusi bagi semua orang. Namun, selama masalah ini belum teratasi, mustahil bagi setiap orang untuk bisa mengendurkan alisnya. Kaka kelima, mulai hari ini, misi pengawasan Scarlet Sol akan dipindahkan ke kota Kaisar Wu. Perhatikan setiap gerakan aliansi Wujiu. Aku ingin tahu apapun yang terjadi di kota Kaisar Wu. Selain itu, aku ingin menemukan obat roh yang sebelumnya aku pesan. Long Yue memberi perintah dengan tertib. 635 Jangan khawatir, kakak. Aku jamin aku akan menangani masalah ini dengan baik. Aku menjaminnya dengan karakterku yang kuat. Qi Ying tersenyum untuk menghidupkan suasana. Namun, semua orang hanya tertawa datar beberapa saat sebelum wajah mereka kembali berubah menjadi ekspresi muram. Long Chen menyaksikan pemandangan ini tanpa daya. Segel Azure Tyrk miliku telah diambil oleh Martial Emperor. Mengenai segel lima Kaisar, kita tidak boleh membiarkan Martial Emperor mendapatkannya. Segel Scarlet Tyrk dan segel Mystic Tyrk ada di tangan Seven Brother. Mengenai segel Yellow Tyrk, biarkan Lei Zhen yang menyimpannya. Begitu kita mendapatkan segel lima Kaisar, kita akan memberikannya kepada Seven Brother, Long Yue tiba-tiba berkata. Long Chen sedikit ragu. Dari apa yang dikatakannya, dia ingin memberikan segel lima Kaisar kepadanya. Jadi Long Chen bertanya, kakak, segel lima Kaisar adalah hasil kerja keras semua orang. Jika kita bisa mendapatkannya, itu seharusnya menjadi milik semua orang, kan? Long Yue tersenyum pahit dan berkata, apakah menurutmu kami semua tidak normal sepertimu? Kami hanya bisa terkesiap kagum dengan bakatmu dalam keterampilan bertarung. Jika saatnya tiba, kami akan memiliki kesempatan untuk mengamati keterampilan bertarung tingkat Kaisar. Jika kami tidak dapat mengolahnya, kami tidak akan memaksakannya untuk saat ini. Dengan cara ini, Long Chen merasa sedikit lebih baik. Faktanya, di antara lima segel Kaisar, segel Mystic Turk dan segel Scarlet Turk diperoleh oleh Long Chen. Kontribusi Long Chen adalah yang terbesar. Bahkan jika dia satu-satunya yang memahaminya, tidak ada yang salah dengan itu. Ketika Long Chen mengungkapkan berita bahwa ia memiliki segel Mystic Turk dan segel Scarlet Turk, itu membuktikan bahwa ia memiliki niat untuk berbagi lima segel Kaisar. Kelompok saudara dan saudari ini adalah keuntungan terbesarnya setelah datang ke Wushu Sage Empire. Long Chen menghargai persahabatan ini. Ketika dia pergi ke domen Kekaisaran di masa depan, dia tidak tahu apakah dia masih akan memiliki teman-teman seperti itu. Masalah segel lima Kaisar berakhir begitu saja. Setelah berdiskusi beberapa saat, tidak ada kesimpulan. Long Yue mengatur tugas-tugas berikut. Yang dibutuhkan Long Chen adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam kurun waktu ini. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, Long Chen tetaplah orang terkuat kedua dalam kelompok ini. Saat hampir berakhir, Long Chen tiba-tiba berkata, semuanya, silakan tinggal sebentar. Ada apa? Long Yue dan yang lainnya bertanya. Long Chen ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara tentang token makam kuno, jadi dia berkata, Saudara kelima, aku mendengar tentang masalah pemakaman purba. Aku ingin pergi melihat pemakaman purba. Aku ingin tahu apakah saudara kelima dapat membantuku menanyakan tentang token makam kuno. Jika token makam kuno muncul, sebaiknya kau memberi tahu aku. Kau ingin pergi ke pemakaman purba. Orang pertama yang bertanya adalah Long San yang tertua, dan setelah mendengar pertanyaannya, yang lain tidak berbicara lebih jauh. Long Chen mengangguk. Long San mengamatinya sebentar, lalu tersenyum tak berdaya dan berkata, Anak muda, jiwa petualangmu cukup kuat. Hanya akan ada satu token makam kuno di dinasti petapa bela diri ilahi. Zhao dan Chen pasti menginginkan token makam kuno berikutnya karena gurunya meninggal di pemakaman purba. Ketika Zhao dan Chen memiliki kekuatan untuk menekan dinasti petapa bela diri ilahi, kurasa dia akan pergi ke pemakaman purba untuk mencoba peruntungannya. Selain Zhao Huji, ada orang lain yang juga ingin pergi ke pemakaman purba. Masalah Zhao Huji sesuai dengan harapan Long Chen. Di dinasti bijak bela diri dewa, sangat sulit untuk memiliki kesempatan menjadi lebih kuat. Misalnya, Kaisar bela diri Zhao Huji, pemakaman purba adalah kesempatan terakhirnya, jadi dia pasti akan pergi. Bahkan jika dia tahu dia mungkin akan mati, dia masih akan mencoba peruntungannya. Agaknya, Chen Xiong memiliki pemikiran yang sama saat itu. Adapun orang terakhir yang ingin pergi, Long Chen merenung sejenak, lalu berkata, Senior, kalau begitu orang terakhir, apakah itu kamu? Long San tersenyum pahit dan berkata, kamu menebaknya dengan benar, itu aku. Wajah semua orang langsung menunjukkan ekspresi yang sulit. Long Chen dan Long San adalah dua orang dari faksi yang sama. Mereka, yang satu tua dan yang satu muda, keduanya ingin pergi ke pemakaman purba. Mungkinkah mereka harus bertarung dan bersaing untuk itu. Long Chen juga agak tidak berdaya. Jika aku memutuskan untuk pergi, apakah kau akan bertarung bersamaku? Long San bertanya dengan sungguh-sungguh. Long Chen menganggupkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak peduli berapapun harga yang harusku bayar, aku harus pergi ke pemakaman purba. Satu-satunya tujuan datang ke dinasti bijak bela diri ilahi adalah untuk pergi ke pemakaman purba. Long Chen sudah sampai sejauh ini, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin berhenti di titik akhir ini. Bahkan jika Long San ada di pihaknya, itu tetap tidak mungkin. Tampaknya ada sedikit bau mestiu. Melihat ini, Long Yue buru-buru merapikan keadaan dan berkata, mari kita kesampingkan masalah medali makam kuno untuk saat ini. Kita masih belum tahu kapan medali makam kuno akan datang. Kita bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan aliansi wushu saat ini, jadi bagaimana kita masih bisa peduli dengan medali makam kuno. Long Yue menatap Long San dengan sedikit gugup. Dia juga tidak tahu sifat kakek ini. Jika dia bertengkar dengan Long Chen, maka itu akan merepotkan. Yang tidak diduganya adalah setelah Long San mendengar apa yang dikatakannya, dia tertawa terbahak-bahak hingga luka-lukanya sembuh. Baru kemudian dia batuk beberapa kali dan berkata, Yue R kecil, kamu terlalu gugup. Apakah aku ini orang yang kamu kira? Aku hanya sangat ingin tahu mengapa dia ingin pergi ke pemakaman purba. Teman kecil Long Chen, apakah kamu tahu mengapa aku ingin pergi ke pemakaman purba? Dapat dilihat bahwa Long San tidak punya niat untuk menentangnya, jadi Long Chen bertanya, ada apa? Pemakaman primordial telah menjebakku di sini sepanjang hidupku, jadi aku berharap bisa keluar dan melihat seperti apa dunia luar. Tiga wilayah kaisar besar yang konon merupakan panggung sebenarnya dari benua pengorbanan naga, dipenuhi oleh banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini hanyalah keinginan kecilku. Jika aku tidak dapat memenuhinya, lupakan saja, itu bukan masalah besar. Hanya saja saingan lamaku, Chen Xiong, meninggal di tempat itu, itulah sebabnya aku ingin keluar dan melihat-lihat. Sedangkan untukmu, mengapa kau melakukan ini? Long Chen terdiam beberapa saat, melihat sekeliling, dan berkata dengan jujur, aku ingin pergi ke tiga wilayah kekaisaran untuk mencari seseorang. Seseorang. Semua orang sedikit terkejut. Mereka belum pernah mendengar Long Chen mengatakan ini sebelumnya. Pada saat ini, Lan Lingyer, yang paling suka bergosip, dengan cepat bertanya, Saudaraku yang baik, kamu ingin pergi ke tiga wilayah kekaisaran untuk menemukan seseorang. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki rahasia seperti itu. Jangan bilang kamu seorang kekasih dan ingin pergi ke tiga wilayah kekaisaran untuk menemukan kekasihmu. Lan Lingyer menebak dengan benar. Long Chen akan menemukan kekasihnya. Long Chen tidak menjawab dan hanya tersenyum. Long Yue memutar matanya ke arah Lan Lingyer dan berkata, jangan bicara omong kosong. Kakak ketujuh punya kekhawatirannya sendiri, jadi jangan memaksanya. Kalau sudah waktunya, dia pasti akan memberi tahu kita. Benarkan. Long Yue tersenyum lembut dan menatap Long Chen. Long Chen membuatnya semakin tersenyum. Dia ingat bahwa Long Yue adalah orang yang tidak tahu bagaimana tersenyum pada awalnya. Julukannya adalah Kaisar Naga Gunung Es. Long Chen sangat berterima kasih kepada mereka. Long Yue memang benar. Ketika saatnya tiba, Long Chen tentu akan memberi tahu mereka semuanya. Pada saat ini, Long San berbicara. Dia berkata, sepertinya kamu sangat bertekad. Kalau begitu aku akan melupakannya. Ketika saatnya tiba, ketika token makam kuno muncul, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkan token makam kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Long Chen. Awalnya, dia mengira Long San akan bertarung dengannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa patah kata, dia benar-benar setuju untuk bertarung demi token makam kuno demi Long Chen. Terima kasih, senior. Betapapun besarnya rasa terima kasih yang ada di hatinya, semua itu hanya terucap dalam beberapa kata ini. Long San tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku. Kamu adalah dermawan keluarga ku. Keluarga ku berhutang terlalu banyak padamu. Jika aku tidak dapat memenuhi permintaan sekecil itu, aku tidak akan memiliki muka untuk melihat kedua cucuku. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, kau tidak perlu khawatir. Sebelum token makam kuno muncul, langit di sekitar akan berubah menjadi merah sepenuhnya dan dipenuhi kabut. Kemanapun Dewa Wushu Sage pergi, kita akan dapat menyerbu. Dengan cara ini, Long Chen merasa jauh lebih tenang. Dapat dikatakan bahwa batu besar di hatinya akhirnya berhasil diturunkan. Setelah mereka selesai membicarakan masalah pemakaman purba, semua orang bubar, sedangkan Long Chen menemukan tempat tinggal yang menjadi haknya dan mulai berkultivasi. Semua orang juga berkumpul di tempat orang-orang perang, termasuk Raja Qingli dan Liu Yiyi. Setelah lengan Jianguya patah, dia saat ini sedang memulihkan diri dan jarang membicarakan masalah dengan Long Yue. Dia biasanya tinggal bersama Raja Qingli dan yang lainnya. Keluarga mereka yang beranggotakan tiga orang baru saja terbentuk, jadi mereka pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Belakangan ini, Liu Yiyi juga datang untuk mencari Long Chen. Agar tidak mengganggu kultivasi Long Chen, percakapan antara keduanya biasanya tidak berlangsung lebih dari seperempat jam. Kali ini, Liu Yiyi bertanya, ku dengar kau ingin pergi ke tiga wilayah kaisar untuk mencari seseorang. Apakah dia seorang gadis? Matanya yang jernih sedikit bergetar, dan bulu matanya ramping. Liu Yiyi menatap Long Chen dengan gugup. Long Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untuk sesaat, dia terdiam. Liu Yiyi segera tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Kamu bisa terus berkultivasi. Aku tidak akan mengganggumu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sosok berpakaian putih itu perlahan menghilang dari pandangan Long Chen. Saat itu, punggung Lingqi hampir seperti ini. Long Chen sangat ingat bahwa saat pertama kali menatap Lingqi, hal pertama yang dilihatnya adalah punggungnya. Dia begitu halus, murni, dan lembut, seolah-olah dia adalah peri tercantuk di dunia. Long Chen telah melihat begitu banyak wanita, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Lingqi. Iya, dia adalah keturunan dari kekuatan super di tiga wilayah kaisar. Statusnya mulia. Dibandingkan dengannya, Long Chen hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Ketika dia berdiri di puncak gunung, berkibar tertiup angin dan melihat ke bawah ke dunia, Long Chen masih berjuang di kaki gunung. Dari 10 tahun, saya sudah menggunakan setengah tahun. Dalam kegelapan malam, Long Chen melihat keluar jendela dan mengepalkan tinjunya rat-rat. Tunangan, Wang Chen, naga bela diri. Kalimat itu terus terngiang dalam pikirannya. Si kecil, aku sudah sampai sejauh ini. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan token makam kuno dan melewati pemakaman purba. Sebentar lagi, aku akan bisa menemuimu. Dari 10 tahun, aku hanya menggunakan setengah tahun. Setengah tahun, tapi seberapa besar jarak antara aku dan kamu. Long Chen kebingungan saat memikirkan hal ini. Ia menatap jajaran gunung di depannya. Puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya menghalangi pandangannya. Bahkan jika dia pergi ke tiga wilayah Kaisar, di mana para ahli ada sebanyak awan, apa yang bisa dilakukan orang lemah seperti dia pada akhirnya. 636. Sesuatu terjadi pada klan Huangfu. Hati Long Chen menegang. Jika ini masalah biasa, Long Yue tidak akan memberitahunya dengan tergesa-gesa. Jika memang begitu, ini bukan masalah sederhana. Kakak, apa yang terjadi? Kenapa kamu terburu-buru? Tanya Long Chen. Long Yue juga berkata dengan ragu, mata-mata Cihun mengirim berita bahwa klan Huangfu telah berganti Tuan. Ganti Patriarch. Siapa? Long Chen terkejut. Di klan Huangfu, yang terkuat adalah Huangfu Feng Chen. Huangfu Feng Chen berada di level ketiga alam bela diri bumi. Yang kedua, Huangfu Feng Yun, hanya bisa bertahan di level kedua alam bela diri bumi selama sisa hidupnya. Bagaimana mungkin klan Huangfu bisa berganti Tuan? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Huangfu Feng Chen? Willow Win Steps adalah sebuah persahabatan, dan Huangfu Qi adalah persahabatan yang lebih besar. Jika sesuatu terjadi pada mereka, Long Chen sama sekali tidak akan tinggal diam. Tuan klan Huangfu telah diganti menjadi Huangfu Yu. Kepala klan Huangfu telah digantikan oleh Huangfu Yu. Huangfu Yu hanya berada di level pertama alam bela diri bumi. Itu lelucon. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mata-mata Cihun terutama berfokus pada kota Kaisar bela diri. Apa yang terjadi pada klan Huangfu hanya terdengar secara kebetulan. Namun, aku punya firasat bahwa klan Huangfu tidak lagi damai, kata Long Yue serius. Sekarang setelah Huangfu Yu menjadi kepala keluarga, Long Chen sangat terkejut. Menurut pendapatnya, hal itu sama sekali tidak mungkin. Pasti ada masalah. Kakak, bagaimana kabar aliansi Wushu akhir-akhir ini? Apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Long Chen tiba-tiba sambil mengangkat kepalanya. Aliansi Wushu belum bergerak, sebelumnya. Mereka mungkin tidak akan bergerak sekarang. Kita semua punya kesempatan untuk memulihkan diri. Apakah kamu ingin pergi ke klan Huangfu untuk melihat-lihat? Tidak apa-apa, kakekku yang bertanggung jawab atas orang-orang perang. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun, Huangfu Feng Chen telah bersikap baik padamu. Tapi kamu harus berhati-hati, aku tidak tahu asal-usul klan Huangfu. Asal-usul. Kakak, ceritakan lebih rincin. Asal-usul mistis macam apa yang dimiliki klan Huangfu. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Long Chen. Long Yue mengerutkan kening dan berkata, aku harus bertanya kepada kakekku tentang hal ini. Sepertinya klan Huangfu bermigrasi ke sini dari luar dan selalu bersikap agak rendah hati. Di dalam kendali dinasti Dewa Wushu Sage, tidak ada klan sebesar itu. Mereka pasti bermigrasi dari jurisdiksi dinasti Suci lain. Long Chen mengangguk. Masalahnya tampak agak mendesak, Long Chen tidak punya waktu untuk bertanya pada Long San, jadi dia berkata pada Long Yue, kakak, aku akan segera pergi melihatnya. Hati-hati. Kita masih butuh seorang jenius sepertimu di sini. Long Yue berkata sambil tersenyum tipis. Hari ini, dia mengenakan kuncir kuda, memancarkan ora gaga berani dan tangguh. Mengesampingkan masalah Jiang Wuxi, dia menghabiskan seluruh waktunya menyibukkan diri dengan kaum naga dan kaum perang melawan aliansi Wuxiu. Satu-satunya orang yang dibawa Long Chen adalah Mo Xiaolang. Sejak mereka meninggalkan kerajaan Changyang, keduanya hampir tak terpisahkan. Long Chen pernah pergi ke wilayah orang-orang perang dari klan Huangfu sekali. Bahkan sekarang, dia masih ingat jalan kembali dengan sangat jelas. Mengikuti jalan semula, dia dan Mo Xiaolang dengan cepat bergegas kembali ke wilayah klan Huangfu. Kakak, mungkinkah Huangfu Feng Chen itu terbunuh? Apakah kita akan berada dalam bahaya kali ini? Dalam perjalanan, Mo Xiaolang bertanya dengan lembut. Apakah kamu takut? Long Chen tersenyum. Tentu saja aku tidak takut membunuh orang dengan kakak laki-laki, tapi... Huang Fuki sebenarnya cukup imut. Jika ada yang mencoba menyakitinya, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Long Chen terkejut. Saat itu, Huang Fuki terus berkata bahwa dia ingin memeluk Xiaolang setiap hari. Setelah menghabiskan waktu yang lama dengan Xiaolang, mereka telah mengembangkan sedikit perasaan satu sama lain. Itulah sebabnya Mo Xiaolang bersikap dingin hari ini. Setelah mencapai level Raja Kelas 3, dia juga memiliki kekuatan untuk mengatakan hal yang sama. Siapapun yang menjadi lawannya, mereka pasti akan merasakan hawa dingin di hati mereka. Di alam maya besar, Fat Chet, yang selama ini tidak menyukai Mo Xiaolang, berkata, Aduh, anak anjing hitam itu marah. Dewa ini sangat takut. Long Chen dan Mo Xiaolang tidak peduli dengan orang ini dan langsung meninggalkannya begitu saja. Kiten sangat marah hingga janggutnya menggulung. Namun, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Long Chen dan Mo Xiaolang, dia sudah terbiasa dengan cara bergaul seperti ini. Meskipun Kiten sedikit banyak bicara dan bermulut kotor, dia sebenarnya orang yang baik. Dibandingkan dengan terakhir kali, kecepatan Long Chen jauh lebih cepat. Terakhir kali, butuh waktu sekitar 5 hari untuk pergi dari Klan Huangfu ke orang-orang perang. Kali ini, hanya butuh 3 hari bagi Long Chen untuk mendekati Klan Huangfu. Sebelum pergi ke Klan Huangfu, Long Chen terlebih dahulu pergi ke kota terdekat. Ini adalah kota yang dibangun oleh Klan Huangfu yang disebut Kota Huangfu. Long Chen menggunakan sinyal rahasia untuk memanggil orang-orang dari Scarlet Soul di Kota Huangfu. Orang yang menerimanya adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih. Dia berpakaian seperti seorang dokter. Tentu saja, ini adalah profesi resminya di Kota Huangfu dan juga penyamarannya. Salam, Tuan ketujuh. Lelaki tua itu mengenal Long Chen. Ketika melihat Long Chen, ia segera membungkuk. Di rumah sederhana ini, Long Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Aku disini untuk bertanya tentang Klan Huangfu. Ceritakan semua yang kau ketahui. Sudah 3 hari, jadi mungkin sudah ada informasi baru. Orang tua itu menganggup dan berkata dengan hati-hati, Berita itu benar. Klan Huangfu memang telah mengganti tuannya. Tuan saat ini adalah Huangfu Yu, yang kekuatannya berada di tingkat pertama alam bela diri bumi. Bagi Tuan ketujuh, kekuatan ini sangat lemah. Oleh karena itu, saya juga merasa aneh, jadi saya meningkatkan upaya saya untuk menyelidiki Klan Huangfu. Apa hasilnya? Tanya Long Chen. Orang tua itu berkata, ada dua hasil. Pertama, guru aslinya, Huangfu Feng Chen, beserta istri dan anak-anaknya semuanya menghilang secara misterius di Klan Huangfu. Mereka hilang. Mata Long Chen menunjukkan ekspresi yang ganas. Ketika anak serigala di sampingnya mendengar bahwa gadis kecil itu, Huangfu Qi, juga telah hilang, wajahnya yang awalnya lembut dan cantik menjadi agak menyeramkan. Aura iblis yang tersembunyi di tubuhnya sedikit dilepaskan, menyebabkan lelaki tua itu sedikit gemetar. Orang tua itu menganggup karena panik. Long Chen menepuk bahunya, memberi isyarat agar dia tidak takut. Kemudian dia melanjutkan bertanya, kalau begitu, katakan padaku, apa berita kedua? Lelaki tua itu menenangkan diri sejenak dan tidak berani mengabaikannya. Ia berkata, sepertinya ada seorang wanita misterius di klan Huangfu. Kudengar sebelum Huangfu Feng Chen menghilang, ia sangat menghormati wanita ini. Ia bahkan memberikan pulau miliknya di tengah danau kepada wanita ini. Kurasa wanita ini adalah alasan langsung mengapa Huangfu Feng Chen menghilang dan mengapa Huangfu Yu menjadi guru. Tuan ketujuh, cukup sekian untuk saat ini. Jika Anda ingin tahu situasi sebenarnya, Anda harus pergi ke klan Huangfu sendiri. Seorang wanita misterius dapat menaklukkan Huangfu Feng Chen. Kekuatan wanita ini setidaknya di atas level keempat alam bela diri bumi. Saudari Long Yue berkata bahwa klan Huangfu mungkin berasal dari dinasti Suci yang lain. Apakah ini berarti bahwa wanita misterius itu mungkin berasal dari dinasti Suci yang lain? Kalau tidak, bagaimana mungkin klan Huangfu memiliki ahli yang begitu kuat? Long Chen berpikir sejenak. Kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kurasa jika wanita itu tidak membunuh Huangfu Qi, kita harus pergi sekarang dan menyelamatkannya, kata Mo Xiaolang sambil menggertakkan giginya. Long Chen menganggup dan mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Dia meninggalkan kota Huangfu bersama Mo Xiaolang dan tiba di gerbang klan Huangfu. Melihat dari jauh, klan Huangfu tampak sangat sunyi. Para penjaga di gerbang juga memiliki ekspresi lesu. Tampaknya mereka juga menentang pergantian Tuan. Xiaolang, kau pergilah ke alam kekosongan besar nanti. Aku akan menyelinap ke klan Huangfu. Aku memiliki mata iblis pemakan jiwa, jadi aku seharusnya bisa bersembunyi dari semua orang. Lalu, aku akan menemukan Huangfuyu. Selama aku menemukan Huangfuyu, aku akan memaksanya untuk menceritakan semuanya kepadaku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan pada Kiki dan yang lainnya. Memikirkan Kiki, gadis kecil yang imut itu, membuat Long Chen marah. Ketika mereka memasuki alam iblis kuno bersama, Long Chen selalu memanjakan gadis kecil itu. Masalah hari ini telah menyentuh batasnya. Tentu saja, itu juga telah menyentuh batas Xiaolang. Kaka, jika ada bahaya, kita akan menghadapinya bersama, kata Mo Xiaolang dengan tegas. Mo Xiaolang berkata dengan tegas. Setiap kali Long Chen memintanya untuk bersembunyi di alam void besar, dia akan bertarung sendirian. Mo Xiaolang merasa sedikit tidak nyaman. Dia dulunya lemah, tetapi sekarang setelah dia menjadi ahli tingkat raja tingkat tiga, dia tidak lagi lebih lemah dari Long Chen. Dasar bodoh? Apa kau lupa kalau aku punya teknik melarikan diri dari darah? Apa kau lupa kalau aku bisa melarikan diri tanpa jejak? Kata Long Chen sambil tersenyum. Mo Xiaolang tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan hal itu. Jangan khawatir, saudaraku. Jika terjadi pertempuran, aku tidak akan melupakanmu. Saudaraku, kita akan berjuang berdampingan. Long Chen menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Wajah Mo Xiaolang penuh kegembiraan. Baiklah. Mo Xiaolang mengangguk. Begitu saja, Long Chen membiarkan Xiaolang memasuki alam kekosongan besar. Anak kucing itu melihat Xiaolang masuk dan langsung memarahinya dengan wajah penuh rasa jijik. Di mata Long Chen, Mo Xiaolang adalah saudaranya, sedangkan di mata Kiten, Mo Xiaolang adalah monster seperti dirinya. Oleh karena itu, di hadapan Long Chen, Kiten ingin memperjuangkan kebaikan Mo Xiaolang. Hati Long Chen mencelos. Ia menatap klan Huang Fu yang luas di depannya dan memejamkan matanya. Ketika ia membukanya lagi, ia telah menggunakan tingkat ketiga dari murid iblis pemakan roh, Wawasan Mendalam. Di bawah pengaruh Wawasan Mendalam, pemandangan di sekitarnya menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah jiwa-jiwa ilahi di kejauhan. Jiwa-jiwa ilahi ini sangat samar, beberapa kuat, beberapa lemah. Long Chen hanya bisa samar-samar merasakan keberadaan mereka dan samar-samar merasakan kekuatan mereka. Di sepanjang dinding, Long Chen menyelinap ke klan Huang Fu. Dia pernah ke klan Huang Fu sebelumnya, jadi dia agak akrab dengan tempat itu. Mengenai lokasi Huang Fu Yu, dia sekarang adalah pemimpin klan Huang Fu. Agaknya, dia akan menempati tempat Huang Fu Feng Chen. 637. Ruang belajar Huang Fu Feng Chen, serta olah samping tempat ia pernah menerima Long Chen. Long Chen ingat lokasinya. Kekuatannya jauh melebihi anggota keluarga Huang Fu pada umumnya, jadi sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Mengikuti ingatannya, Long Chen tiba di ruang belajar Huang Fu Feng Chen. Melihat sekeliling, tidak ada seorang pun. Kemudian dia melihat kesekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan seorang pun. Long Chen meninggalkan tempat itu. Setelah menghabiskan waktu satu jam, selain pulau tempat tinggal wanita misterius itu, Long Chen sudah berjalan mengelilingi seluruh keluarga Huang Fu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Huang Fu Yu. Namun, ayahnya, Huang Fu Feng Yun, terlihat oleh Long Chen. Long Chen dapat menaklukkan Huang Fu Yu dalam sekejap, tetapi Huang Fu Feng Yun ini tidak bisa. Oleh karena itu, Long Chen tidak menargetkan Huang Fu Feng Chen. Bajingan ini seharusnya pergi ke pulau di tengah danau. Aku masih belum menyelesaikan masalah dengannya terakhir kali. Kali ini, aku akan menganggapnya sebagai masalah terakhir. Long Chen duduk di kursi santai di ruang kerja Huang Fu Feng Chen dan menunggu dengan santai. Dia tahu bahwa Huang Fu Yu pasti akan kembali. Memang, setelah empat jam, langit sudah gelap. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan rohnya dan melihat sesosok tubuh bergoyang dan melompat keluar jendela. Long Chen melihat sosok Huang Fu Yu. Pada saat ini, wajah Huang Fu Yu memerah, dan dia putus asa. Dia bergoyang saat berjalan, dan wajahnya penuh dengan mabuk. Tubuhnya berbau alkohol. Huang Fu Yu ini bisa dianggap sebagai seniman bela diri yang baik. Sayang sekali tubuhnya telah berlubang karena alkohol dan wanita di usia yang begitu muda. Baginya untuk kembali seperti ini, mungkinkah dia dan wanita misterius di pulau di tengah danau itu memiliki semacam romansa. Long Chen tertawa dingin. Pada saat ini, Huang Fu Yu sedang dalam kondisi paling putus asa. Dia perlahan berjalan ke dalam ruangan dan menutup pintu. Tepat saat dia menutup pintu, Long Chen sudah memasuki ruangan. Tiba-tiba merasakan aura tambahan, rambut Huang Fu Yu berdiri tegak, dan dia langsung pulih dari keadaan mabuknya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Long Chen tersenyum padanya. Naga. Mata Huang Fu Yu membelalak, dan wajahnya perlahan dipenuhi kengerian. Dia hendak bersuara ketika sosok Long Chen tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Huang Fu Yu. Di bawah tatapan ngeri Huang Fu Yu, tinju Long Chen mendarat di perut bagian bawahnya, menyebabkan seluruh tubuh Huang Fu Yu meringkuk kesakitan. Usus di perut bagian bawahnya mungkin telah dipelintir menjadi berantakan oleh Long Chen. Sebelum dia sempat berteriak, Long Chen menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya. Lututnya sekali lagi menghantam perut bagian bawah Huang Fu Yu, menyebabkan dia kejang-kejang kesakitan. Namun, mulutnya ditutup oleh telapak tangan Long Chen yang kuat. Dia berjuang sekuat tenaga sampai wajahnya tergores oleh kuku Long Chen, tetapi dia tetap tidak bisa lepas dari kendali Long Chen. Ukulan tinju dan lutut itu benar-benar melumpuhkan Huang Fu Yu. Rasa sakit di perut bagian bawahnya terasa seperti terbakar, seolah-olah ada beberapa pisau yang terpilin di dalamnya. Huang Fu Yu merasakan sakit yang amat sangat hingga kesadarannya kabur. Pada saat ini, Long Chen mendongakkan kepalanya, dan sepasang mata menatap Huang Fu Yu. Suara jernih itu masuk ke telinga Huang Fu Yu. Tatap mata saya. Mata, mata, kekuatan Huang Fu Yu awalnya tidak sebaik Long Chen, dan dia dalam keadaan linglung karena luka-lukanya yang parah. Tentu saja, dia tidak dapat menahan murid iblis pemakan roh level 4, pengendalian jiwa milik Long Chen. Di bawah penggunaan pengendalian jiwa, Long Chen dengan cepat mengendalikan pikiran Huang Fu Yu. Setelah sepenuhnya mengendalikan Huang Fu Yu, Long Chen akhirnya merasa lega. Melihat Huang Fu Yu yang lumpuh di depannya, Long Chen merasa sedikit emosional. Dalam waktu satu atau dua bulan yang singkat, Long Chen telah meninggalkannya jauh di belakang. Izinkan saya bertanya, siapakah wanita yang tinggal di pulau di tengah danau itu? Tanya Long Chen. Nonasuan, kata Huang Fu Yu sedikit kaku. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Long Chen belum pernah mendengar nama ini. Apa identitasnya? Apa kekuatannya? Lanjut Long Chen. Dia punya banyak waktu. Dia ingin menanyakan semuanya dengan jelas. Identitas Nonasuan berasal dari klan Feng yang paling mulia di dinasti Suci Tian Feng. Klan Huang Fu kami adalah cabang kecil dari klan Feng. Kekuatan Nonasuan seharusnya berada di atas level keempat alam bela diri bumi. Aku juga tidak begitu yakin. Huang Fu Yu pada dasarnya menjawab semua yang diketahuinya. Dinasti Suci Tian Feng seharusnya menjadi salah satu dari sepuluh dinasti Suci, klan Feng yang paling mulia. Aku harus mencari waktu untuk bertanya dengan benar kepada senior Long San dan yang lainnya tentang sepuluh dinasti Suci itu. Long Chen merenung. Klan Huang Fu sebenarnya adalah cabang dari klan Feng. Ini di luar dugaannya. Tampaknya cabang utama klan Huang Fu sangat kuat di dinasti Suci Tian Feng. Cabang manapun bisa menjadi kekuatan utama dalam dinasti Wushu Sage. Namun, klan Huang Fu sudah ada di sini begitu lama, tetapi cabang utamanya belum melakukan apapun. Agaknya, tidak banyak orang di klan Feng yang mengetahui keberadaan klan Huang Fu. Long Chen teringat perkataan Huang Fu Yu dan bertanya-pertanyaan berikutnya. Nonasuan menjadikanmu sebagai pemimpin klan Huang Fu. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, di mana keluarga Huang Fu Feng Chen yang asli sekarang? Huang Fu Yu menjawab tanpa ragu. Nonasuan melumpuhkan kekuatan Huang Fu Feng Chen dan kemudian mengirimnya ke kota kecil bernama Kota Liu Feng. Cacat. Long Chen bernapas dengan berat. Huang Fu Feng Chen berada di level ketiga alam bela diri bumi, tetapi kekuatannya sebenarnya lumpuh dan ia menjadi orang biasa. Huang Fu Feng Chen awalnya adalah penguasa klan Huang Fu. Mengapa Nonasuan melakukan ini? Apakah ia memiliki dendam besar terhadapnya? Lalu mengapa Nonasuan melakukan ini? Tanya Long Chen sambil menggertakkan giginya. Karena Nonasuan ingin Huang Fu Feng Chen berhubungan seks dengannya, tetapi Huang Fu Feng Chen menolaknya, jadi giliranku. Huang Fu Yu sama sekali tidak merasa malu ketika mengatakan ini, karena di bawah kendali Long Chen, dia sama sekali tidak menyadari apa yang dia katakan. Seks. Tampaknya Nonasuan tidak hanya kuat, suasana hatinya juga tidak dapat diprediksi, dan kepribadiannya bahkan lebih tidak normal. Orang yang tidak normal seperti ini sebenarnya yang paling menakutkan. Ketika Long Chen mendengar berita itu, dia tidak sabar untuk menemukan Nonasuan dan membunuhnya. Namun, karena dia dapat dengan mudah melumpuhkan Huang Fu Feng Chen, dia tahu bahwa dia pasti tidak cukup kuat, jadi dia tidak berani bersikap impulsif. Huang Fu Feng Chen sekarang berada di kota kecil bernama Kota Liu Feng. Long Chen tahu bahwa ia harus bergegas dan melihat bagaimana keadaan mereka. Mengenai balas dendam, 10 tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Long Chen punya banyak waktu untuk mencari Nonasuan untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, Long Chen sudah punya rencana di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menarik kendali jiwa. Huang Fu Yu perlahan-lahan terbangun. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia katakan. Sepertinya dia baru saja linglung. Namun, ketika dia bangun, dia melihat lapak tangan Long Chen telah menutupi kepalanya sepenuhnya. Long Chen, beraninya kau menyentuhku. Kau mencari kematian. Aku keluarga Huang Fu. Pada titik ini, dia tidak dapat melanjutkan lagi, karena Long Chen telah langsung menggunakan kekuatan dan mematahkan kepalanya dari lehernya, lalu menariknya keluar. Tubuh aslinya menyemburkan darah dan perlahan jatuh ke tanah. Kepala itu masih berada di tangan Long Chen. Lehermu lemah sekali. Sungguh malang. Long Chen melepaskannya dan langsung melempar Huang Fu Yu yang sudah meninggal dengan penuh dendam. Awalnya dia hanya ingin mematahkan lehernya, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu mengecewakan. Bahkan kepalanya pun dirobek oleh Long Chen. Tentu saja, kemarahan Long Chen juga menjadi bagian alasannya. Huang Fu Yu mungkin tidak pernah bermimpi bahwa hari-hari baiknya baru saja tiba, dan kemudian dia akan mati di tangan Long Chen begitu saja. Kaka, bagus sekali, kata Mos Yaolang di alam kekosongan besar. Baiklah. Long Chen mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggunakan tingkat ketiga dari murid iblis pemakan roh dan meninggalkan keluarga Huang Fu. Apakah kita akan ke Stay Win City untuk menemui Huang Fu Qi dan yang lainnya? Mos Yaolang bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Long Chen bergegas pergi. Long Chen menggunakan pengendalian jiwa, jadi informasi yang diperolehnya tentu saja tidak mungkin salah. Long Chen mengangguk dan berkata, dan Tian Huang Fu Feng Chen lumpuh, dan Kiki mungkin juga terluka. Tadi aku agak marah dan lupa bertanya tentang situasi Kiki. Ayo kita pergi ke Stay Win City untuk melihatnya. Kalau memungkinkan, kita akan bawa mereka ke orang-orang war, lalu kita akan membuat rencana lebih lanjut. Setelah mengatakan ini, Long Chen pertama-tama pergi ke kota Huang Fu dan menemukan lelaki tua dengan jiwa merah itu lagi. Long Chen kembali, dan lelaki tua itu mencium bau darah di tubuh Long Chen. Dia buru-buru bertanya, Tuan ketujuh, Anda membunuh seseorang? Mem, aku membunuh anjing itu Huang Fu Yu, kata Long Chen acuh tak acuh. Huang Fu Yu, orang tua itu menghirup udara dingin. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Long Chen karena reputasi Long Chen terlalu bergema di pengadilan Wushu Sage. Huang Fu Yu adalah pemimpin keluarga Huang Fu saat ini. Hanya orang seperti Long Chen yang bisa membunuhnya dengan mudah. Tuan ketujuh, bagaimana keadaannya? Tanya lelaki tua itu. Wanita misterius itu bernama Nona Suan. Kekuatan Huang Fu Feng Chen dilumpuhkan olehnya dan kemudian dibuang ke kota angin berembun. Aku khawatir dia ingin Huang Fu Feng Chen menjalani sisa hidupnya seperti ini. Wanita ini jelas merupakan ahli di alam bela diri bumi tingkat keempat atau lebih tinggi. Pengadilan orang bijak Wushu memiliki ahli lain di alam bela diri bumi tingkat keempat. Sampaikan berita ini kepada saudari Long Yue dan yang lainnya, dan aku akan pergi ke kota angin berembun. Orang tua itu buru-buru menganggup menanggapi perintah Long Chen. Huang Fu Feng Chen yang malang. Dia seorang pahlawan, tetapi dia dilumpuhkan oleh seorang wanita misterius. Pengadilan Wushu Sage akan berubah. Sudah ada empat orang di tingkat keempat alam bela diri bumi, kaisar bela diri, senior Long San, mayat iblis kuno, dan nyonya Suan yang misterius ini, kata lelaki tua itu dengan emosional. Ngomong-ngomong, aku datang untuk bertanya di Manastewin City, kata Long Chen. Guru ketujuh, mohon tunggu sebentar. Lelaki tua itu mengeluarkan peta dari tas semesta miliknya. Ia menunjuk ke sebuah titik kecil di sudut dan berkata, ini adalah kota penahan angin. Kota ini kecil dan agak tandus. Dengan kecepatan guru ketujuh, ia mungkin butuh waktu lima hari untuk sampai di sana. 638. Long Chen mengambil peta itu dan mengucapkan beberapa patah kata kepada lelaki tua itu. Kemudian dia meninggalkan kota Huangfu dan menuju kota Liu Feng. Dia tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Kakak, kita tidak punya banyak waktu. Biar aku saja yang melakukannya, kata mo Xiaolang di alam maya agung. Long Chen menganggup dan membiarkan mo Xiaolang keluar dari alam virtual besar. Setelah dia keluar, api hitam dengan cepat menelannya. Api itu perlahan meluas dan segera dia menjadi serigala pemakan matahari. Karena dia harus bergegas, Xiaolang mengecilkan tubuhnya hingga seukuran kuda biasa. Namun dengan cara ini, dia bahkan lebih cepat. Long Chen duduk di punggung serigala pemakan matahari. Tanpa berkata apa-apa, serigala pemakan matahari melaju kencang menuju kota Liu Feng. Xiaolang, yang berada di peringkat ketiga king level, lebih cepat dari Long Chen. Binatang iblis memiliki daya tahan yang lebih unggul, sehingga mo Xiaolang dapat mempertahankan kecepatan ini hingga mereka mencapai kota Liu Feng. Long Chen memanfaatkan waktu ini untuk maju ke LV3 alam bela diri bumi. Ada banyak waktu di depannya, jadi Long Chen tidak membuang waktu. Dia bekerja sangat keras. Sebaliknya, Xiaolang cukup santai. Dia sangat berbakat. Dia hanya perlu melahap harta karun atribut api untuk dapat maju tanpa henti. Karena serigala setan pemakan matahari, lima hari yang semula dipersingkat menjadi tiga hari oleh serigala setan pemakan matahari. Tiga hari kemudian, pada siang hari, Long Chen tiba di kota Retaining Win. Ini adalah kota kecil di tengah gurun. Kota itu cukup tandus. Penduduk di sini umumnya lebih lemah daripada kota-kota lain di dinasti Suci Senwu. Bahkan energi spiritual langit dan bumi mirip dengan kota Kekaisaran Kerajaan Changyang. Di Kekaisaran Orang Bijak Wushu, ini merupakan level terendah. Huang Fu Feng Chen ada di sini. Tapi kakak, tempat ini cukup besar. Bagaimana kita akan menemukannya? Xiaolang berubah menjadi manusia dan berdiri di tembok kota. Sederhana saja. Lihat aku. Long Chen berkata, lalu dia melihat ke arah kota Angin Sisa, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Long Chen, Huang Fu Feng Chen, cepat datang ke gerbang kota-kota Angin Sisa. Raungan Long Chen bergema di seluruh kota Retai Ningguin. Dia kuat dan perkasta, jadi tentu saja dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di kota Retai Ningguin, pada dasarnya tidak ada pasukan aliansi Wushu. Bahkan jika ada, tidak ada yang berani menunjukkan kepala mereka ketika mereka mendengar nama Long Chen. Namun, ada banyak orang yang menonton acara itu. Nama Long Chen bagaikan suara guntur. Mayoritas orang terkejut. Dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa Long Chen pastilah seorang ahli yang mampu menimbulkan efek seperti itu. Dan mengapa nama Long Chen terdengar begitu familiar? Remnan Win City adalah kota kecil di tengah gurun. Karena itu, tidak banyak orang yang tahu nama Long Chen. Mayoritas orang di sini masih asing dengan Long Chen. Banyak orang menjulurkan kepala dari jalan, melihat ke arah gerbang kota. Namun, suara Long Chen agak galak. Semua orang melihat sekeliling dan mulai berdiskusi, tetapi tidak ada yang mau maju. Tatapan Long Chen menyapu wajah orang-orang ini. Tidak seorang pun dari mereka adalah Huang Fu Feng Chen. Namun, Long Chen tidak cemas. Jika Huang Fu Feng Chen ada di sini, dia pasti bisa mendengarnya. Dia sudah kehilangan semua kekuatannya, dan kota Remnan Win begitu besar. Dia butuh waktu untuk bergegas. Long Chen berdiri di atas tembok kota, menunggu kedatangan Huang Fu Feng Chen. Aku sedang mencari seseorang bernama Huang Fu Feng Chen. Dia ada di kota Remnan Win. Siapapun yang tahu keberadaannya bisa memberitahuku. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Setelah mengatakan itu, tubuh Long Chen langsung melayang di udara. Seorang ahli tertinggi. Ketika orang-orang di kota Remnan Win melihat bahwa Long Chen benar-benar terbang, wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Mampu terbang berarti Long Chen adalah seorang ahli yang luar biasa. Tidak hanya itu, Long Chen masih sangat muda. Dia jelas seseorang dengan status yang sangat tinggi. Melihat ekspresi hormat di wajah orang-orang di bawah, Long Chen tiba-tiba teringat pada dirinya sendiri. Saat itu, tatapan Wang Chou saat menatapnya sama dengan tatapan Long Chen saat menatap orang-orang di bawah. Baru sekarang Long Chen mengerti bahwa dia sebenarnya begitu tidak berarti di hadapan ahli yang begitu hebat. Long Chen menghela nafas lega. Setelah kata-katanya disampaikan, ada balasan dengan sangat cepat. Pada saat ini, seorang wanita parubaya keluar dari kerumunan dan berlari ke tempat kosong. Dia melambaikan tangan dengan cemas ke Long Chen. Suaranya sangat lemah, tetapi Long Chen dapat mendengarnya dengan jelas. Dia mengatakan bahwa dia adalah istri Huang Fu Feng Chen. Dengan gerakan cepat, Long Chen tiba di samping wanita parubaya ini. Usia wanita parubaya ini hampir sama dengan Huang Fu Feng Chen, sekitar 30 tahun. Penampilannya tentu saja salah satu yang terbaik. Dia memiliki penampilan wanita parubaya yang berwatak manis dengan persona yang unik. Selain itu, penampilannya sangat mirip dengan Huang Fuki. Tampaknya Huang Fuki tampak seperti ibunya. Ketika dia dewasa, dia juga akan menjadi wanita cantik yang langka. Wanita parubaya ini memang cantik, tetapi saat ini dia mengenakan pakaian dari kain rami yang kasar. Rambutnya diikat, dan pakaiannya sangat sederhana. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dengan pakaian seperti itu, dia pernah menjadi istri resmi kepala klan Huang Fu. Long Chen tidak tahu siapa nama wanita parubaya ini, jadi dia langsung bertanya, di mana kepala klan Huang Fu sekarang? Aku akan membawamu ke sana. Mata wanita parubaya itu perlahan dipenuhi kegembiraan. Dia pernah mendengar nama terkenal Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen di sini, dia sangat gembira hingga tidak bisa berkata-kata. Long Chen merasa cemas dengan situasi Huang Fu Feng Chen, jadi dia buru-buru mengikutinya. Kerumunan di sepanjang jalan memberi jalan bagi mereka dan mengikuti Long Chen. Mereka baru berhenti ketika Long Chen melotot ke arah mereka. Siapa Huang Fu Feng Chen? Siapa ahli Long Chen ini? Mengapa dia begitu muda? Ya, aku juga tidak tahu. Huang Fu Feng Chen. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa ada klan Huang Fu yang sangat kuat di dinasti petapa bela diri ilahi. Pada titik ini, suara orang banyak menjadi semakin keras. Saya kenal wanita parubaya itu. Bukankah dia baru saja pindah ke kota Liu Feng? Saya ingat dia punya suami yang terbaring di tempat tidur di rumah. Tiba-tiba seseorang berkata. Semakin banyak orang, semakin banyak yang mereka ketahui. Long Chen tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti, jadi mereka hanya bisa berdiskusi di tempat. Tak lama kemudian, mereka mengetahui banyak hal. Reputasi Long Chen juga menyebar melalui beberapa orang. Kota Liu Feng benar-benar menjadi ramai untuk sementara waktu. Jalannya tidak terlalu jauh. Setelah melewati beberapa gang, wanita parubaya itu membawa Long Chen ke sebuah rumah sederhana. Long Chen sudah merasakan keberadaan Huang Fu Feng Chen, tetapi anehnya, dia tidak melihat Huang Fu Qi. Long Chen buru-buru memasuki rumah dan melihat Huang Fu Feng Chen berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, dan penampilan masa lalu yang elegan dan anggun telah sepenuhnya menghilang. Yang menggantikannya adalah penampilan yang sakit-sakitan. Ketika Long Chen tiba, dia membuka matanya yang redup dan menatap Long Chen tanpa daya. Patriark Huang Fu Long Chen menghentikan langkahnya dan berdiri di depan Huang Fu Feng Chen. Ia menatap pria yang kesakitan itu dengan rasa ibah. Wanita itu berdiri di belakang Long Chen, matanya berkaca-kaca. Aku tidak menyangka kau akan menemukan tempat ini. Kau pasti telah menyelinap ke klan Huang Fu. Kata Huang Fu Feng Chen dengan suara serak. Auranya relatif lemah. Lady Xuan sangat kesal. Delapan belas urat nadi Huang Fu Feng Chen hancur total olehnya. Dalam kasus ini, tidak peduli berapa banyak pil ajaib yang ada, Huang Fu Feng Chen tidak akan bisa pulih. Ki sejatinya telah hilang sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang lumpuh. Long Chen hanya merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku pergi ke klan Huang Fu dan membunuh Huang Fu Yu. Kata Long Chen sambil menggertakkan giginya. Oh. Mata Huang Fu Feng Chen menunjukkan sedikit warna. Dia terkeke dan berkata, Pembunuhan yang bagus. Sedikit lebih baik. Apakah kamu masih punya kesempatan untuk pulih? Aku akan membawamu ke orang-orang perang. Ada banyak orang di sana, Jadi kamu bisa mengurus mereka. Mereka semua adalah teman lama. Kamu seharusnya bisa mempercayai mereka. Long Chen tahu bahwa Huang Fu Feng Chen memiliki persahabatan dengan Long Yue dan yang lainnya. Kehidupan di sini cukup sulit. Namun, Huang Fu Feng Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak perlu. Saya rasa tempat ini cukup bagus. Saya khawatir orang-orang perang tidak akan terbiasa dengan tempat ini. Kita hanya dua orang biasa. Sudah cukup bagi kita untuk tinggal di sini. Long Chen mengerti bahwa jika dia pergi ke Battle Race, Akan ada banyak ahli di mana-mana. Huang Fu Feng Chen hanya akan merasa tidak nyaman. Mungkin tempat ini lebih cocok untuknya. Hanya ada sedikit orang di sini, Dan menghabiskan sisa hidupnya di sini bukanlah pilihan yang buruk. Dua orang. Long Chen tahu ada sesuatu yang salah. Ketika dia tiba, dia tidak merasakan aura Huang Fu Qi. Dan dari kata-kata Huang Fu Feng Chen, Sepertinya Huang Fu Qi tidak bersama mereka. Long Chen teringat apa yang dikatakan Huang Fu Yu kepadanya saat itu. Ia seakan mengatakan bahwa Huang Fu Feng Chen telah tiba di Retaining Wind City, Tetapi ia tidak mengatakan apakah Huang Fu Qi ada di sana atau tidak. Ketika Long Chen mendengar bahwa mereka berdua hilang, Ia tanpa sadar berpikir bahwa mereka hanya bersama. Ekspresi Long Chen berubah. Ekspresi Mo Xiaolang juga berubah. Patriark Huang Fu, kemana Kiki pergi? Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Dengan suara plop, wanita itu berlutut di tanah dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia terisak-isak dan tidak dapat berbicara. Huang Fu Feng Chen menatap lurus ke arah Long Chen dan berkata dengan lugas, Long Chen, kedatanganmu ke sini memberiku harapan. Kami, suami istri, ada di sini untuk memohon bantuanmu. Kami harap kamu bisa menyetujuinya. Ucapkan pendapatmu. Long Chen mendapat firasat buruk. Ia membantu wanita itu berdiri dan menyuruhnya duduk di tepi ranjang. Kemudian, ia menatap Huang Fu Feng Chen. Melihat tatapan mata Long Chen yang tegas, Huang Fu Feng Chen tahu bahwa kali ini benar-benar ada harapan. Long Chen menghargai hubungan. Jika ada permintaan, dia pasti akan setuju tanpa ragu. Huang Fu Feng Chen langsung ke intinya. Klan Huang Fu kita adalah penguasa dinasti Tian Feng, cabang dari klan Feng. Beberapa waktu lalu, seorang wanita dari klan Feng datang. Kalian mungkin sudah tahu bahwa dia datang ke sini untuk mendapatkan token makam kuno. Awalnya aku mengira dia akan pergi setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi aku tidak menyangka dia akan menemukan bahwa Kiki sebenarnya memiliki tiga garis keturunan dalam dirinya, pembuluh darah angin surgawi. Oleh karena itu, dia ingin mentransfer pembuluh darah angin surgawi ke dalam tubuhnya, yang akan merenggut nyawa Kiki. 639 Coyote, jangan terlalu cemas. Kita melaju dengan kecepatan penuh, tetapi dia tidak. Karena itu, kita seharusnya bisa mencapai kota Kaisar Beladiri sebelum dia. Dengan kepribadiannya yang menonjol, akan sangat mudah untuk menemukannya begitu kita mencapai kota Kaisar Beladiri, Long Chen menenangkan dirinya dan mengingatkan Coyote. Coyote mengangguk. Namun, kecepatannya tidak melambat. Sebuah kota muncul di depan mereka. Kota ini relatif besar, tetapi Long Chen tidak tahu kota apa itu. Berhenti sebentar. Long Chen meminta Coyote untuk berhenti. Kemudian, dia segera pergi ke kota dan menemukan orang yang bertanggung jawab atas Scarlet Soul. Biasanya, kota sebesar itu akan dijaga oleh orang-orang dari Scarlet Soul. Organisasi Scarlet Soul dulunya adalah organisasi pembunuh Cying. Kemudian, Cying bergabung dengan suku naga, dan Scarlet Soul pada dasarnya melayani suku naga. Di bawah kepemimpinan Long Yue, kekuatan dan jumlah organisasi Scarlet Soul telah meningkat beberapa kali lipat. Hari ini, mereka telah memasang jaring besar di dinasti Suci Senwu. Setelah menemukan orang yang bertanggung jawab atas Scarlet Soul, Long Chen berkata kepadanya, temukan beberapa seniman bela diri di atas level ketujuh dari Heaven Ascension Realm dan suruh mereka menjaga kota Liu Feng sepanjang tahun. Mereka akan melindungi Huang Fu Feng Chen secara rahasia. Tuan ketujuh, apakah Anda yakin itu Huang Fu Feng Chen? Wanita cantik itu bertanya dengan heran. Long Chen menganggup dan berkata, Huang Fu Feng Chen telah kehilangan seluruh kekuatannya dan tinggal di kota Liu Feng. Kirim beberapa orang untuk melindunginya secara rahasia, tetapi jangan ganggu hidupnya. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang juga. Wanita itu tahu bahwa tidak perlu menanyakan apa yang tidak seharusnya dia tanyakan. Dia hanya harus melakukan apa yang dia katakan. Long Chen merasa jauh lebih santai setelah menyerahkan masalah ini. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah fokus untuk berurusan dengan nonasuan. Kakak, Anda sangat bijaksana. Sekarang Tuan Huang Fu telah kehilangan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan mendapat masalah tanpa ada yang melindunginya. Anak serigala itu sedang terburu-buru untuk pergi, jadi dia tidak memikirkan hal ini. Long Chen menganggup. Setelah meninggalkan kota bersama Mos Yaolang, mereka menuju ke arah kota Kaisar Beladiri. Long Chen juga bergegas dengan kecepatan penuh. Nyawa Huang Fu Qi dipertaruhkan. Setiap detik yang terbuang dapat menyebabkan kematiannya. Nyawanya ada di tangan Long Chen. Meskipun Long Chen marah dan mudah tersinggung, dia harus memaksa dirinya untuk tenang. Ketenangan dalam menghadapi peristiwa besar selalu menjadi sifatnya yang paling menonjol. Hanya dengan pikiran yang jernih dia dapat memperoleh kemenangan terakhir. Long Chen menghabiskan lima hari lagi untuk bepergian dari kota Remnan Win ke kota Kaisar Beladiri. Long Chen akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat kota Kaisar Beladiri yang luas dan besar dari jauh. Itu karena kota Kaisar Beladiri saat ini tampak relatif damai. Saat ini masih dini hari, jadi hanya ada sedikit orang di jalan. Namun, penjaga di gerbang kota Kaisar Beladiri sudah cukup ketat. Sangat sulit bagi orang tanpa status untuk memasuki kota Kaisar Beladiri. Tentu saja, Long Chen memilih untuk menyelinap masuk secara langsung kali ini. Baru kurang dari sebulan, Long Chen tidak menyangka akan kembali ke tempat ini lagi. Secara kebetulan, kedua kali dia datang ke sini, dia datang untuk menyelamatkan orang. Saat ini, hanya ada sedikit orang di kota Kaisar Beladiri. Long Chen memiliki langka angin kucing willow, yang ringan dan anggun. Long Chen tidak mengeluarkan suara apapun saat dia memasuki kota luar kota Kaisar Beladiri. Dengan menggunakan metode yang sama, dia dengan mudah memasuki kota bagian dalam kota Kaisar Beladiri. Bahkan ada lebih sedikit orang di kota bagian dalam kota Kaisar Beladiri. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk menerobos masuk ke sebuah rumah dan mengendalikan jiwa semua orang di sana. Ini mungkin karena dia adalah kepala keluarga salah satu petinggi di aliansi Beladiri. Karena petinggi itu tidak ada, orang-orang lainnya di sana paling banyak berada di tingkat kedua atau ketiga dari keadaan kenaikan surga. Di bawah kendali mata iblis pemakan jiwa Long Chen, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Long Chen berjalan dengan angkuh di sekitar rumah. Dia menggunakan kekuatan mata iblis pemakan jiwa untuk membuat semua orang berpikir bahwa Long Chen memang seperti ini dan bahwa Long Chen adalah bagian dari mereka. Tidak seorang pun menyadari bahwa ada yang salah dengan kemunculan Long Chen di sini. Long Chen mengetahui dari mereka bahwa tidak ada yang terjadi di kota Kaisar Beladiri dalam beberapa hari terakhir. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen curiga adalah bahwa Zhao Danchen yang hilang tampaknya tidak kembali ke kota Kaisar Beladiri. Mengapa orang ini tidak kembali ke kota Kaisar Beladiri? Mo Xiaolang, yang berada di samping Long Chen, bertanya dengan bingung. Mungkinkah dia memiliki konflik dengan Kaisar Beladiri? Dia mungkin telah memperoleh mayat iblis kuno dan takut Kaisar Beladiri akan menginginkannya. Ngomong-ngomong, kepala keluarga Huang Fu mengatakan bahwa susu geosentris 10.000 tahun memiliki efek menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Zhao Danchen kehilangan lengannya karena aku, jadi mengapa dia tidak kembali untuk mendapatkan susu geosentris 10.000 tahun? Long Chen menganalisis. Ini jelas menunjukkan bahwa hubungan antara Zhao Danchen dan Zhao Huji tidak sesederhana yang kita duga. Sangat mungkin ada perselisihan di antara mereka. Tidak heran Zhao Huji tidak bergabung dengan Zhao Danchen untuk menyerang klan naga. Jadi ada alasan dibalik ini, Mo Xiaolang tiba-tiba menyadari. Dari beberapa petunjuk saja, mereka dapat menyimpulkan begitu banyak hal. Ketika Zhao Danchen tidak ada di sini dan Kaisar Beladiri dan Nona Xuan sedang bertarung, kita hanya bisa memancing di perairan yang bermasalah. Nona Xuan tidak memiliki alam virtual mutlak. Selama aku menggunakan alam virtual mutlak untuk membawa Kiki masuk dan menggunakan blood escape, itu seharusnya sudah cukup, kata Long Chen sambil merencanakan. Mem, Mo Xiaolang juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara. Rencananya sudah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Selama kurun waktu ini, Long Chen keluar untuk mencari banyak informasi. Di bawah kendali jiwa murid iblis pemakan roh, Long Chen mengetahui semua yang diketahui orang-orang di kota Kaisar Beladiri. Seperti yang diharapkannya, Zhao Huji dan Zhao Danchen tidak akur seperti yang dibayangkannya. Sangat mungkin mereka akan saling bermusuhan. Bagi kami, ini adalah hal yang baik, Long Chen berpikir dalam hati. Dia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini menggunakan mata iblis pemakan roh. Mata iblis pemakan roh ini benar-benar hal yang baik. Aku ingin tahu seberapa tinggi keterampilan bertarungnya, sehingga memiliki efek yang begitu ajaib. Wawasan mendalam dan pengendalian jiwa adalah keterampilan yang cukup bagus, dan mata iblis pemakan roh belum mencapai puncaknya. Aku benar-benar tidak tahu kejutan apa yang akan kudapatkan jika terus berlatih seperti ini. Dari mata iblis pemakan roh, Long Chen memikirkan Li Suanji dan Yang Lingqing. Li Suanji itu pasti seseorang dari wilayah berdaulat. Mengapa dia dipenjara di penjara iblis bintang klan Lingwu? Dia memberikan mata iblis pemakan roh kepadaku dengan begitu saja. Latar belakangnya pasti cukup kuat. Aku ingin tahu bagaimana dia dibandingkan dengan Xiao Xi. Dan Lingqing, sudut mulut Long Chen melengkung menjadi senyum saat dia memikirkan gadis kecil yang ulet itu. Dia sudah lama tidak pulang. Pada saat ini, ada keributan di luar. Lokasi yang dipilih Long Chen sangat dekat dengan Istana Kaisar Beladiri tempat Kaisar Beladiri Zhao Wuji berada. Long Chen akan dapat merasakan keributan apapun dari Istana Kaisar Beladiri. Pada saat ini, ada keributan di luar. Long Chen dan Mo Xiaolang bergegas ke pintu dan menyaksikan keributan itu bersama yang lain. Itu memang dia. Mata Long Chen menyipit ketika dia melihat wanita itu melayang di langit. Pada saat ini, seorang wanita anggun dalam gaun putih dengan kerudung menutupi wajahnya melayang di samping Istana Kaisar Beladiri. Matanya berkilauan saat dia melihat ke arah Istana Kaisar Beladiri. Matanya dipenuhi dengan keberanian dan dingin. Gaun putihnya berkibar tertiup angin dan aroma yang memabukkan tercium di udara. Orang akan mengira dia adalah peri. Namun, aura pembunuh di sekelilingnya merusak suasana. Dia sebenarnya tidak membawa huang fuki. Wanita ini jelas sendirian. Long Chen tercengang. Dia dan Huang Fu Feng Chen telah menebak bahwa Lady Suan pasti akan membawa huang fuki. Mengapa dia tidak ada di sini? Sekarang, mari kita kembali ke klan huang fu. Kata Long Chen dengan muram. Semua usaha mereka sia-sia. Tidak, kakak. Aku merasa dia seharusnya menempatkan huang fuki di tempat tersembunyi sebelum datang ke sini sendirian. Aku samar-samar bisa merasakan aroma kiki di tubuhnya. Aromanya masih sangat khas. Dia pasti baru saja melepaskan huang fuki. Kata anak serigala dengan penuh semangat. Awalnya, Long Chen sangat muram. Ketika mendengar ini, dia sedikit rileks. Dalam kecemasannya sebelumnya, dia telah melupakan hal ini. Serigala iblis pemakan matahari adalah binatang iblis. Hidungnya lebih sensitif daripada hidung Long Chen. Long Chen tentu saja memercayai semua yang dikatakannya. Bisakah kau mengikuti aroma ini dan menemukan kiki? Long Chen memikirkan hal ini dan segera bertanya. Wolf Coup tersenyum pahit dan berkata, Tidak. Selama aromanya masih ada di tubuhnya, aku tidak bisa menciumnya di tempat lain. Long Chen sedikit kecewa. Jika dia bisa melawannya secara langsung, itu akan jauh lebih mudah. Dia akan membiarkan Lady Suan melawan Kaisar Beladiri setengah mati sementara Long Chen membawa huang fuki pergi. Ini membuat Lady Suan tercengang. Kaka, haruskah kita pergi mencari kiki atau tinggal di sini dan melihat apa yang terjadi? Jika Lady Suan mendapatkan susu geosentris, dia pasti akan pergi mencari kiki. Jika dia berada di tingkat keempat alam bela diri bumi, mustahil bagi kita untuk mengalahkannya bersama. Namun, setidaknya kita harus dapat mengambil kembali kiki darinya. Dia tidak tahu kita memiliki alam virtual besar. Jika mereka pergi sekarang, mereka dapat menemukan huang fuki jika mereka beruntung. Namun, kemungkinan besar mereka akan gagal. Jika Lady Suan melarikan diri dengan susu geosentris, Long Chen dan anak serigala akan tercengang. Oleh karena itu, Long Chen dengan cepat mengambil keputusan. Mari kita tunggu di sini dan lihat apa yang terjadi. Kurasa lebih baik seperti ini. Mo Xiaolang menatap Lady Suan di langit. Hanya ada rasa jijik di matanya. Mo Xiaolang tidak tertarik dengan sosok anggun Lady Suan. Karena itu, Long Chen menatapnya dengan saksama. Pada saat ini, Nona Suan mulai berbicara. Dia telah melepaskan kekuatannya tanpa hambatan apapun. Kekuatannya yang luar biasa itu membuat masa di bawah merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Apa yang terjadi? Apakah ada ahli lain yang sebanding dengan Marsial Emperor? Dan itu seorang wanita. Wanita ini tidak mungkin bodoh, kan? Dia mengenakan kerudung dan aku tidak bisa melihat seperti apa penampilannya. Namun, sosoknya sangat bagus. Lihat dada itu, pantat itu, sangat menggoda. Jika aku bisa tidur dengannya semalam, aku rela kehilangan sepuluh tahun hidupku. Saat orang banyak berdiskusi, kalimat terakhir diucapkan oleh seorang pria kekar. 640 Ada dua hal dalam kata-kata Huang Pu Feng Chen yang membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Yang pertama adalah tujuan Nona Suan datang ke dinasti Petapa Wushu. Dia bertanya-tanya mengapa dia datang jauh-jauh ke sini. Ternyata dia tidak dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di dinasti Tian Feng, jadi dia datang ke dinasti Petapa Wushu. Bahkan ahli seperti itu tidak dapat memperoleh token makam kuno di dinasti Tian Feng. Dapat dilihat betapa mengerikannya dinasti Tian Feng. Masalah kedua tentu saja adalah masalah Huang Fu Qi. Inilah yang benar-benar mengejutkan Long Chen. Hatinya terbakar amarah yang tak berujung, tetapi ia memaksa dirinya untuk tenang. Ia berkata kepada Huang Fu Feng Chen, ceritakan secara terperinci apa yang sebenarnya terjadi. Mata Huang Fu Feng Chen memperlihatkan ekspresi sedih dan tak berdaya. Kesedihan dan ketidakberdayaan muncul di mata Huang Fu Feng Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna. Huh. Ketika wanita itu datang ke klan Huang Fu, kami semua melayaninya dengan baik karena takut membuatnya tidak bahagia. Wanita itu sangat menakutkan. Dia menemukan bahwa Kiki memiliki meridian angin surgawi dari klan Feng. Meridian angin surgawi adalah garis keturunan unik dari klan Feng. Kiki tampaknya memiliki total tiga meridian angin surgawi. Dikatakan bahwa di klan Feng, ada para jenius dengan total delapan belas meridian angin surgawi. Garis keturunan unik ini dapat menganugerahkan klan Feng dengan bakat dan kekuatan yang tak tertandingi. Itu adalah inti dari kekuatan klan Feng. Ketika wanita itu menemukan bahwa Kiki memiliki meridian angin surgawi, dia menemukan alasan untuk melumpuhkan kekuatanku dan mengusirku ke sini. Ternyata Huang Fu Ki masih berada di pulau di tengah danau. Long Chen mengira dia telah mengikuti Huang Fu Feng Chen ke sini. Fena angin surgawi, Long Chen secara kasar tahu bahwa ini mungkin tempat di mana dinasti Tian Feng dan dinasti Suci yang kuat lainnya berada. Bahkan Nona Suan sangat memperhatikan vena angin surgawi. Tampaknya penyebab sebenarnya dari masalah ini adalah vena angin surgawi. Alasan Huang Fu Yu mengatakan bahwa Huang Fu Feng Chen telah menolak lamaran Nyonya Suan mungkin merupakan alasan bagi Nyonya Suan untuk mendekati Huang Fu Feng Chen. Tampaknya wanita ini tidak hanya kejam seperti biasanya. Saya tahu secara garis besar bahwa untuk memperoleh meridian angin surgawi Kiki, dia harus menyiapkan bahan obat yang cukup dan kemudian memurnikan Kiki seperti ramuan spiritual. Dia harus mengekstrak meridian angin surgawi dari tubuh Kiki dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Meskipun metode peningkatan meridian angin surgawi ini akan memiliki banyak efek samping di masa mendatang, metode ini dapat meningkatkan potensi dan bakatnya sekali lagi. Kekuatannya juga akan meningkat. Namun, metode ini cukup kejam dan kejam. Huang Fu Feng Chen menggertakkan giginya saat berbicara. Matanya berubah menjadi merah darah. Setelah mendengar berita ini, mata Long Chen dan Mo Xiaolang juga berubah menjadi merah darah. Dia benar-benar ingin memurnikan Huang Fu Qi seperti ramuan spiritual dan mengekstrak meridian angin surgawi dari tubuhnya. Huang Fu Qi masih anak yang tidak bersalah. Jika Lady Suan benar-benar berhasil, Long Chen pasti akan menjadi gila. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi, Huang Fu Qi tetaplah sahabat Long Chen. Dia juga gadis kecil yang manis. Setelah Huang Fu Feng Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi plok. Luka-lukanya masih ada, jadi gerakan ini menyebabkan kulitnya menjadi lebih pucat pasi. Namun, dia mengatupkan giginya dan memohon kepada Long Chen, teman kecil Long Chen, aku tidak peduli dengan hubunganmu dengan Kiki. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, berurusan dengan nonasuan seperti memukul batu dengan telur, dan sangat mungkin kamu bahkan akan kehilangan nyawamu. Kiki adalah putriku tercinta, tetapi aku telah menjadi cacat. Aku mohon padamu untuk membantuku menyelamatkannya, oke. Dia masih sangat muda, dia seharusnya tidak harus menerima hukuman seperti itu. Patriar klan Huang Fu yang bermartabat saat ini sedang menangis di hadapan Long Chen. Di hadapan Long Chen, pria ini benar-benar telah menua. Rambut putih telah muncul di kepalanya. Untuk masalah seperti ini, bahkan jika Long Chen harus mengorbankan nyawanya, dia akan tetap setuju karena ini adalah gayanya. Long Chen dengan lembut membantu Huang Fu Feng Chen berdiri dan berkata, serahkan urusan Kiki padaku. Patriar, jangan khawatir. Selama aku, Long Chen, masih hidup, aku pasti akan mengembalikan Kiki dalam keadaan utuh. Jangan lupakan aku, Mo Xiaolang. Aku juga akan membantu masalah Kiki. Mo Xiaolang berkata dengan cemas. Dia juga sangat cemas tentang masalah Huang Fu Qi. Faktanya, jumlah waktu yang dihabiskan Mo Xiaolang bersama Kiki tidak kurang dari Long Chen. Bahkan, lebih dari Long Chen. Mendengar kata-kata mereka, Huang Fu Feng Chen menganggup dengan air mata di matanya dan berkata, Terima kasih banyak. Aku telah menaruh semua harapanku pada kalian berdua. Long Chen, aku percaya padamu. Aku juga telah melihat pencapaianmu dalam masalah ini. Aku yakin masalah ini tidak akan terlalu sulit bagimu. Long Chen sama sekali tidak tahu tentang masalah nonasuan. Bagaimana mungkin hal itu tidak sulit bagi Long Chen. Meskipun Long Chen telah menjaminnya, dia masih sedikit tidak yakin. Dia bertanya, Patriark Huang Fu, kamu pasti pernah bertarung dengan wanita itu. Menurutmu, di level berapa kekuatannya? Berbicara tentang ini, Huang Fu Feng Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan muram, Saya memperkirakan bahwa dia setidaknya berada di tingkat keempat alam bela diri bumi. Selain itu, dia kemungkinan besar berada di tingkat kelima alam bela diri bumi. Jika dia berada di tingkat kelima alam bela diri bumi, saya tidak akan terkejut. Tingkat kelima dari alam bela diri bumi. Itu bukan kondisi Long San sebelum dia terluka. Jika memang itu benar-benar terjadi, itu sungguh mengerikan. Long Chen, kau harus sangat berhati-hati. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, jangan memaksanya. Ini adalah hidup Kiki. Aku hanya tidak ingin dia mati dengan lebih menyedihkan. Dia masih anak-anak. Jika kau benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, Bantu aku membunuhnya, kata Huang Fu Feng Chen dengan air mata di matanya. Bunuh dia, bagi Long Chen, itu tidak mungkin. Namun, jika memang seperti yang dikatakan Huang Fu Feng Chen, daripada membiarkan Huang Fu Qi dimurnikan sampai mati, akan lebih baik membunuhnya secara langsung. Itu akan menjadi hal yang baik bagi Huang Fu Qi. Wanita ini, bagaimana mungkin dia begitu kejam terhadap anak kecil seperti Kiki. Memikirkan hal ini, dada Long Chen dipenuhi amarah. Ketenangan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Long Chen menjadi tenang dan bertanya, Apa yang harus saya lakukan? Jika wanita itu ingin mentransfer vena angin surga wikiki ke dalam tubuhnya, dia harus membelah tubuhnya sendiri. Untuk pulih, dia akan membutuhkan banyak obat. Aku tahu yang paling penting adalah susu geosentris 10.000 tahun. Susu geosentris 10.000 tahun ini memiliki kekuatan untuk menumbuhkan kembali lengan yang patah. Efek pengobatannya cukup kuat. Wanita itu memiliki segalanya kecuali susu geosentris 10.000 tahun ini, jadi kurasa dia akan pergi dan mengambilnya. Di mana saya bisa mendapatkan susu geosentris? Tanya Long Chen. Di seluruh dinasti Wushu Sage, hanya kaisar bela diri Zhao Wuji yang memiliki susu geosentris. Kau pergi ke klan Huang Fu. Bukankah dia masih di sana saat itu? Tanya Huang Fu Feng Chen. Long Chen teringat bahwa ketika Huang Fu Yu kembali, jelas bahwa dia baru saja kembali dari malam yang menyenangkan. Lady Xuan pasti masih berada di klan Huang Fu, jadi dia mengangguk. Butuh setidaknya 3 hingga 5 hari bagimu untuk sampai di sini. Selama waktu ini, wanita itu mungkin sudah bergegas ke kota kaisar bela diri. Dengan kehati-hatiannya, dia pasti akan membawa kiki bersamanya. Butuh waktu setidaknya 3 hingga 5 hari bagimu untuk sampai di sini. Selama waktu ini, wanita itu mungkin sudah bergegas ke kota kaisar bela diri. Dengan kehati-hatiannya, dia pasti akan membawa kiki bersamanya. Bahkan jika kamu pergi ke klan Huang Fu, kamu mungkin tidak akan menemukan apapun. Kamu harus pergi ke kota kaisar bela diri dan menunggunya. Tempat ini lebih dekat dengan kota kaisar bela diri. Jika kamu bekerja keras, kamu masih bisa sampai di sana sebelum dia. Dia ingin meminta susu geosentris dari kaisar bela diri. Dengan kepribadiannya yang arogan, jika kaisar bela diri mencoba menawar dengannya, dia pasti akan bertarung dengannya. Kamu dapat melihat apakah ada peluang untuk menyelamatkan kiki. Bagaimana menurutmu? Meskipun kultifasi Huang Fu Feng Chen lumpuh, pikirannya masih cukup jernih. Tidak lama kemudian, sebuah rencana terbentuk dalam pikirannya. Baiklah, kita lakukan seperti ini. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan berangkat bersama Xiao Lang sekarang. Namun, sebelum itu, aku akan membawamu ke orang-orang war. Selama kita menemukan kota dengan organisasi jiwa merah, aku bisa mempercayakanmu kepada mereka, kata Long Chen. Huang Fu Feng Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Long Chen, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak pantas bagiku untuk pergi ke orang-orang perang dalam kondisiku saat ini. Manusia fana harus menjalani kehidupan manusia fana. Tempat ini cukup bagus. Orang-orang di sini sederhana dan pada dasarnya tidak ada perselisihan. Karena dia berpikiran seperti ini, Long Chen tidak memaksanya. Dia merasa cemas dengan masalah Huang Fu Qi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Fu Feng Chen, dia bersiap untuk pergi. Long Chen. Huang Fu Feng Chen tiba-tiba memanggilnya. Ada apa? Long Chen berbalik dan bertanya. Kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Sayang sekali aku tidak bisa lagi mengatakan hal-hal seperti melewati air dan menginjak api di hadapanmu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku, Huang Fu Feng Chen, akan melakukan apapun untukmu. Melihat lelaki yang tampak sedih ini, Long Chen sangat menyadari kesedihan karena kehilangan kekuatan dan menjadi lemah. Kalau suatu hari dia berakhir seperti ini, dia mungkin akan bunuh diri. Huang Fu Feng Chen masih hidup karena dia sudah punya istri dan anak. Ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia hindari. Terkadang, laki-laki juga hidup demi tanggung jawab. Ungkapan, membuang nyawa dan darah, sebenarnya lebih ditujukan untuk orang-orang yang dicintai dan keluarga. Long Chen mengerutkan bibirnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, jangan khawatir, aku akan membawa Kiki kembali kepadamu dalam kondisi baik. Setelah berkata demikian, Long Chen membawa Mosia Olang dan pergi dengan cepat, meninggalkan Huang Fu Feng Chen dan istrinya yang tercengang saling menatap dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Setelah meninggalkan Retaining Wind City, Long Chen tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia bergegas menuju Marsial Emperor City bersama Xiao Lang. Anak serigala itu mengeluarkan kecepatan maksimumnya. Seekor serigala hitam mengerikan seperti angin puyuh, dengan cepat menyapu. Orang biasa tidak akan dapat melihat bayangan anak serigala dengan jelas, tetapi anak serigala itu telah sepenuhnya meninggalkan bidang penglihatan mereka. Dapat dilihat seberapa cepat kecepatan anak serigala itu. Terima kasih.